Selanjutnya, saat berburu roh jahat, Linlong masih punya waktu untuk berurusan dengan sesama anggota Sekte Wusin. Para penegak hukum pun menjadi sasarannya. Kekuatan Linlong jelas terlihat oleh semua orang. Begitu dia menargetkan orang-orang ini, mereka tentu saja akan dipermainkan olehnya. Setelah beberapa kali, kebanyakan dari mereka tidak berani memasuki Gua Iblis Surgawi lagi. Beberapa di antara mereka bahkan ingin mundur dari aparat penegak hukum. Mereka tidak masuk ke penegak hukum untuk disiksa. Tentu saja, mereka berharap Wusin bisa berurusan dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi agar mereka tidak terancam. Namun yang membuat mereka merasa tidak berdaya adalah Wusin masih tidak bisa berurusan dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Seiring berjalannya waktu, banyak orang diam-diam mengungkapkan ketidakpuasan mereka, mengatakan bahwa jika bukan karena Wusin, mereka tidak akan diancam seperti ini. Kata-kata ini dengan cepat sampai ke telinga Wusin. Dia tentu saja marah, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa berharap bisa bertemu lagi dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi dan membawanya ke pengadilan. Namun, sangat sulit bagi Wusin untuk bertemu orang tersebut. Seringkali, dia bergegas ke tempat dia menerima informasi tersebut, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Kadang-kadang, dia akan mengejar, tetapi itu karena kecepatannya tidak secepat orang tersebut dan dia akan segera kehilangan dia. Tak berdaya, Wusin hanya bisa mencari Jing Suan. Setelah melihat Jing Suan, Wusin langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Saudari Junior Jing Suan, baru-baru ini, orang yang memperdagangkan poin kontribusi telah membuat marah semua orang. Jadi, saya harap Anda dapat ikut dengan saya untuk menangkap orang itu. Jing Suan baru-baru ini berpatroli di Gua Iblis Surgawi sebagai wakil kapten. Namun, karena permintaan pribadinya, dia tidak pergi bersama Wusin. Sebaliknya, dia berpatroli di Gua sendirian. Alasan Wusin datang mencarinya adalah karena dia lebih cepat dari Wusin dan memiliki seni iblis khusus yang dapat merasakan musuh. Bahkan jika musuh lolos, dia masih bisa menemukan mereka. Dengan dua keunggulan tersebut, Wusin menaruh harapan besar padanya. Oke, Jing Suan mengangguk. Faktanya, dia tidak ingin berpatroli dengan Wusin. Alasan mengapa dia setuju adalah karena gurunya dan wakil ketua sekte telah menekannya untuk menemukan orang itu sesegera mungkin. Karena itu, dia mengangguk setuju. Melihat Jing Suan mengangguk setuju, Wusin tentu saja sangat gembira. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus mengeluarkan banyak usaha dan bahkan mungkin tidak bisa meyakinkannya. Dia tidak berharap dia setuju begitu saja. Adik perempuan Jing Suan, aku serahkan padamu. Wusin mau tidak mau berkata. Selanjutnya, keduanya mulai mencari linlong di Gua Iblis Surgawi. Segera, mereka mendapat petunjuk. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi berada di pintu masuk lantai dua. Keduanya segera memimpin beberapa anggota tim penegakan hukum dan bergegas menghampiri. Dari jauh, mereka bisa melihat dua orang sedang bertarung sengit di depan mereka. Mereka mengenali salah satu dari mereka sebagai murid yang sangat kuat di altar utama. Adapun orang lain, Wusin langsung tahu dari penampilan pria bertopeng itu bahwa dialah yang melakukan pertukaran. Adik perempuan, itu orangnya. Wusin sangat gembira dan dengan cepat menunjuk orang itu. Saat ini, Jing Suan sudah bergegas ke sana. Orang itu adalah Lin Long. Dia telah berdagang dengan orang yang sedang bertarung dengannya. Siapa sangka orang tersebut akan langsung menyerangnya setelah perdagangan selesai? Tentu saja, Lin Long ingin menghabisi pihak lain dengan cepat dan meninggalkan tempat ini. Namun, kekuatan orang ini cukup bagus, dan teknik gerakannya juga cukup bagus. Dengan demikian, dia bisa menunda Lin Long untuk sementara waktu. Apa yang tidak disangka Lin Long adalah orang-orang dari tim penegak hukum akan bergegas selama penundaan singkat ini. Ketika Lin Long melihat orang-orang dari tim penegak hukum mengejarnya dari jauh, wajahnya menjadi gelap, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Orang itu langsung membalas dengan telapak tangannya. Namun, dia tidak menyangka telapak tangan Lin Long akan berubah arah di tengah jalan, dan energi telapak tangannya diarahkan ke dadanya. Bocah ini sebenarnya ingin melukai mereka berdua. Orang di seberangnya kaget. Dia sama sekali tidak ingin melukai Lin Long. Oleh karena itu, dia segera menarik kembali energi telapak tangannya dan mundur. Melihatnya mundur, Lin Long tidak mempedulikannya lagi. Dia segera berbalik dan berlari menuju pintu masuk lantai dua. Saat orang-orang dari tim penegak hukum di belakangnya hendak mengejar, sosoknya sudah menghilang di pintu masuk. Cepat kejar dia, Wu Xin meraung. Adapun Jing Suan, dia sudah memasuki pintu masuk di belakang Lin Long. Setelah tiba di platform keamanan lantai dua, Lin Long tidak segera pergi. Sebelum memasuki platform keamanan lantai dua, dia sudah melepas topeng dan maskernya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir Wu Xin dan yang lainnya akan mengenalinya. Karena ada lebih dari seratus orang di sini hari ini, itu adalah tempat yang cocok untuk bersembunyi. Benar saja, setelah Wu Xin dan yang lainnya memasuki platform keamanan, mereka saling menatap. Itu karena ada lebih dari seratus orang di platform keselamatan, dan mereka sama sekali tidak tahu siapa orang itu. Sepertinya orang itu sudah meninggalkan platform keamanan. Itulah yang mereka pikirkan pada diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka melihat sekeliling platform keamanan, mereka tidak melihat ada orang yang melarikan diri. Adik Junior, apakah kamu melihat orang itu? Wu Xin menghampiri Jing Suan dan bertanya. Bagaimanapun, Jing Suan telah tiba di platform aman sebelum mereka, dan dia memiliki teknik iblis yang aneh. Wu Xin tidak mengatakan apapun. Dia sudah ditipu oleh orang yang memperdagangkan poin kontribusi seperti ini dua kali. Setiap kali dia mengejarnya ke tempat seperti ini, dia akan langsung kehilangan jejak pihak lain. Jing Suan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Apakah ada di antara kalian yang melihat ada orang bertopeng yang memasuki platform aman ini? Wu Xin bertanya kepada orang-orang di tempat kejadian dengan keras. Tidak. Orang-orang ini menggelengkan kepala. Banyak dari mereka yang baru sampai di platform keselamatan, dan setiap orang yang memasuki platform keselamatan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Selain itu, Lin Long sudah melepas topengnya sebelum masuk. Bagaimana mungkin mereka tahu siapa orang itu? Apakah mereka akan kehilangan dia lagi? Ekspresi Wu Xin langsung berubah jelek. Itu adalah kesempatan bagus sekarang, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan melarikan diri lagi. Saat Wu Xin merasa kecewa, Jing Suan tiba-tiba berjalan ke kanan. Mungkinkah Jing Suan telah menemukan sesuatu? Wu Xin sangat gembira dan segera mengikuti di belakang Jing Suan. Adapun anggota tim penegah hukum lainnya juga melakukan hal serupa. Ke arah itu, ekspresi Lin Long tidak bisa tidak berubah. Dari pergerakan pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain seharusnya merasakan posisinya. Jika dia masih tetap di tempatnya, kemungkinan besar dia akan dikepung oleh pihak lain di saat berikutnya. Oleh karena itu, Lin Long bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung berbalik dan berlari menjauh dari platform keamanan. Begitu dia bergerak, suara Wu Xin terdengar di belakangnya. Itu orangnya, semuanya, kejar dia. Segera, sekelompok orang mengikuti di belakang Jing Suan. Namun, mereka dengan cepat menjadi depresi karena menyadari bahwa mereka tidak dapat mengejar ketinggalan sama sekali. Bahkan Wu Xin, yang terkuat dan tercepat, akhirnya kehilangan dia. Situasi seperti itu tentu saja membuat ekspresi Wu Xin berubah. Perlu diketahui bahwa dia adalah yang terkuat di antara murid-murid sekte iblis. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan ditinggalkan oleh orang yang memperdagangkan poin kontribusi? Satu-satunya yang bisa mengimbangi Lin Long adalah Jing Suan. Namun, ini hanya Lin Long yang sengaja menguji kecepatannya. Setelah Lin Long meningkatkan kecepatannya, Jing Suan dengan cepat kehilangan dia. Alasan mengapa Lin Long bisa begitu cepat adalah karena teknik bela diri terbangnya. Bahkan ketika dia tidak mengaktifkan sayapnya, teknik bela diri terbang itu masih bisa digunakan. Kecepatan orang ini sebenarnya sangat cepat. Melihat bahwa dia akhirnya kehilangan dia, Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan kaget. Dia awalnya berpikir bahwa dalam hal kecepatan, tidak ada seorang pun di sekte iblis yang bisa menjadi lawannya. Siapa sangka orang seperti ini akan muncul? Aku penasaran, siapa kamu sebenarnya? Jing Suan mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak khawatir tidak dapat menemukannya karena teknik iblis spesialnya. Teknik iblis ini memungkinkannya merasakan kehadiran Lin Long. Dengan kehadiran itu, dia yakin bisa menemukannya. Dia segera menggunakan teknik iblis. Dia menggumamkan beberapa istilah rune yang aneh. Kemudian, tanda hitam tiba-tiba muncul di udara. Tidak banyak rune, tapi mereka berkedip semakin cepat di udara. Ketika mereka mencapai batasnya, mereka tiba-tiba menghilang. Saat ini, Jing Suan membuka matanya. Dia memiliki senyuman di wajahnya karena dia telah merasakan lokasinya. Seni iblis ini tidak begitu kuat di tempat lain, tapi di gua iblis surgawi ini, seni iblis ini bisa diperkuat dengan formasi rune. Itulah mengapa Jing Suan bisa merasakan posisi Lin Long dengan begitu cepat meskipun dia berada sangat jauh. Tepat ketika dia merasakan lokasi Lin Long, Wu Xin sudah menyusul dari belakang. Melihat Jing Suan berdiri di tempatnya, ekspresi Wu Xin menjadi sedikit jelek. Adik junior, apakah kamu kehilangan dia? Dia tidak bisa tidak bertanya. Aku kehilangan dia, tapi aku baru saja merasakan kehadirannya, jadi aku sudah tahu di mana dia sekarang. Jing Suan mengangguk. Di mana dia sekarang? Wu Xin dengan cepat bertanya. Di lantai 6, jawab Jing Suan. Lantai 6, sepertinya orang itu menggunakan istilah rune itu. Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia bahkan merasa sedikit iri. Bahkan sebagai kapten tim penegah hukum, berapa kali dia bisa masuk dari lantai 1 hingga lantai 8 dibatasi. Dan sebagai wakil kapten, Jing Suan, frekuensi dia bisa masuk bahkan lebih sedikit dari dia. Sedangkan untuk anggota tim penegah hukum lainnya bahkan lebih sedikit. Jing Suan, mari kita tunggu yang lain datang sebelum kita masuk ke lantai 6 untuk menangkapnya. Lagi pula, orang itu licik. Satu orang lagi berarti satu harapan lagi untuk menangkapnya, kata Wu Xin. Oke, Jing Suan mengangguk. Tak lama kemudian, anggota tim penegah hukum lainnya pun datang. 982. Setelah tiba di lantai 6, Jing Suan sekali lagi menggunakan seni iblis untuk memastikan lokasi Linlong. Begitu lokasinya dipastikan, rombongan langsung bergegas menuju ke arah tersebut. Dengan kekuatan Jing Suan dan Wu Xin, mereka secara alami meninggalkan yang lain jauh di belakang. Dengan sangat cepat, keduanya mendekati lokasi yang telah dikonfirmasi sebelumnya dan menemukan sosok Linlong tidak jauh dari situ. Tentu saja keduanya tidak berani bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Mereka menunggu sampai tidak jauh dari Linlong dan menemukan bahwa sepertinya ada roh jahat yang menghalangi pintu masuk gua di depan Linlong sebelum mereka berdiri. Nak, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Setelah memastikan bahwa Linlong tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mereka berdua segera berdiri. Wu Xin sangat senang dengan dirinya sendiri. Linlong, sebaliknya, tersenyum tipis dan langsung berlari menuju gua di depannya. Menurutmu ke mana kamu akan pergi? Wu Xin berkata dengan dingin. Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah mengejar Linlong. Apa yang tidak disangka Wu Xin adalah ketika dia dan Jing Suan secara bersamaan bergegas ke dalam gua di depan mereka, bayangan hitam tiba-tiba berlari ke arah mereka dari kegelapan. Jelas tidak ada roh jahat di dalam gua sekarang, jadi mengapa tiba-tiba ada bayangan hitam menyerang mereka? Mereka berdua terkejut dan dengan cepat mengaktifkan seni iblis mereka untuk menghadapi bayangan hitam. Ketika mereka melihat siluet hitam itu dengan jelas, ekspresi mereka menjadi semakin terkejut, karena dia sebenarnya adalah komandan tingkat satu. Di antara mereka, ekspresi Wu Xin adalah yang paling terkejut karena dia juga merupakan komandan peringkat pertama yang menghalangi jalan mereka. Bagaimana orang ini bisa seberuntung itu? Bagaimana bisa ada roh jahat yang membantunya menghalangi jalan mereka? Wu Xin sangat bingung. Komandan peringkat pertama ini tentu saja bukanlah lawan mereka, tetapi yang membuat mereka sangat tertekan adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi memanfaatkan waktu ini untuk diam-diam mengucapkan istilah rune dan pergi. Ketika penegak hukum tiba, mereka menemukan bahwa hanya Wu Xin dan Jing Suan yang ada di dalam gua. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi tidak terlihat. Kakak senior Wu Xin, kakak senior Jing Suan, kemana orang itu pergi? Yang lain mau tidak mau bertanya. Baru saja, kami ditahan oleh komandan tingkat satu. Kami tidak bisa menghadapinya, jadi dia memanfaatkan waktu itu untuk pergi, kata Wu Xin dengan ekspresi gelap. Tidak mungkin, apakah keberuntungannya sebaik itu? Yang lain mau tidak mau mengatakan ini. Jing Suan, bisakah kamu merasakan jejak orang itu? Wu Xin bertanya saat ini. Ketika penegak hukum lainnya bergegas, Jing Suan menggunakan seni iblisnya untuk menentukan lokasi lawan. Orang itu meninggalkan gua iblis surgawi. Saya tidak bisa merasakannya. Jing Suan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, wajah yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, aku sudah merasakan ki orang itu. Selama dia masih berada di altar utama, aku bisa menggunakan seni iblisku untuk menemukannya, kata Jing Suan. Itu hebat. Wu Xin dan yang lainnya hanya bisa menganggup puas. Sekarang, saya akan meninggalkan gua setan langit dan menggunakan seni iblis di tempat lain untuk melihat apakah saya bisa merasakan di mana orang itu berada. Setelah mengatakan itu, Jing Suan dan yang lainnya meninggalkan gua setan langit. Perasaan Jing Suan tidak salah. Lin Long benar-benar meninggalkan gua setan langit. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan kembali ke Stoney Courtyard. Jing Suan itu seharusnya bisa merasakan kiku, dan dia seharusnya memiliki semacam teknik pelacakan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukanku secepat itu. Lin Long berpikir dalam hati. Bagaimanapun, dia bertemu dengan kelompok Jing Suan di lantai 2. Setelah menggunakan kecepatannya untuk menyingkirkan mereka, dia langsung menuju ke lantai 6. Dalam situasi seperti ini, jika bukan karena pihak lain merasakan kinya dan memiliki semacam teknik pelacakan, dia tidak akan bisa menemukannya secepat itu. Bahkan jika saya telah meninggalkan gua setan langit, pihak lain masih bisa keluar dari gua setan langit dan menggunakan qi untuk merasakan lokasi saya. Lin Long berpikir dalam hati. Orang biasa pasti tidak berdaya ketika menghadapi situasi seperti itu. Namun, Lin Long berbeda. Dengan Yin Yi dan Pangeran Ketiga, dua pembangkit tenaga listrik jalur iblis, dia bisa sepenuhnya mengubah aura di tubuhnya. Segera, setelah mengeluarkan Blood Sobing Diamond, Pangeran Ketiga membantunya mengubah kinya dari mengolah seni iblis. Setelah memastikan bahwa kinya telah berubah, Lin Long segera menghela nafas lega. Namun, dia tidak segera kembali ke gua setan langit. Sebaliknya, dia pergi ke Stoney Kourtyar. Saat ini, kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Dia perlu mengkonsolidasikannya. Adapun Wu Xin, Jing Suan, dan yang lainnya, begitu mereka meninggalkan gua setan langit, mereka segera mencari kemana-mana di markas. Setiap kali mereka pergi, Jing Suan akan menggunakan seni iblis. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan pihak lain bahkan setelah mencari di seluruh markas. Orang itu pasti merasakan sesuatu atau meninggalkan markas karena sesuatu. Pada akhirnya, inilah satu-satunya kesimpulan yang bisa mereka ambil. Namun, mereka tidak khawatir tidak dapat menemukan pihak lain, karena pihak lain pasti akan muncul di gua setan langit lagi. Pada saat itu, dengan seni iblis Jing Suan, mereka akan dapat menemukan pihak lain. Dua hari kemudian, di lantai pertama gua setan langit, wajah dingin Jing Suan menunjukkan sedikit senyuman. Baru saja, ketika dia menggunakan seni iblis, dia merasakan kidari orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu kabur. Jing Suan berpikir dalam hati sambil diam-diam melantunkan istilah rune dan bergegas ke lantai enam. Ini karena dia merasakan pihak lain berada di lantai enam. Karena kepribadiannya, Jing Suan tidak suka meminta bantuan orang lain, jadi kali ini, karena tidak ada orang di sampingnya, dia tidak berencana memberitahu Wu Xin dan yang lainnya. Tentu saja, ini juga karena dia merasa kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi pihak lain. Dengan kilatan cahaya hitam, Jing Suan muncul di lantai enam. Kemudian, dia sekali lagi menggunakan seni iblis. Setelah memastikan lokasi pasti pihak lain, dia segera bergegas ke arah itu. Sepanjang jalan, setelah membunuh banyak roh jahat, dia sampai tidak jauh dari lokasi pihak lain. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya agar tidak ketahuan oleh pihak lain. Yang membuatnya bahagia adalah pihak lain juga tidak menemukannya. Segera setelah itu, dia muncul di gua tempat pihak lain berada tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak salah melihat, orang bertopeng di depannya adalah Lin Long. Dengan akal ilahi Lin Long yang kuat, dia telah menyadari bahwa seseorang sedang mendekat. Selain itu, dari Ki pihak lain, itu pasti Jing Suan. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena pihak lain sendirian. Alasan kedua adalah karena dia penasaran mengapa pihak lain masih bisa merasakan lokasinya secara akurat setelah Ki-nya berubah. Begitu dia melihat pihak lain, Lin Long bertanya, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Tanpa diduga, pihak lain dengan dingin berkata, Anda tidak perlu mengetahui hal itu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Jing Suan telah mengaktifkan seni iblisnya dan menyerangnya dengan telapak tangannya. Lin Long segera membalas dengan telapak tangannya, tetapi yang tidak disangka Jing Suan adalah setelah energi telapak tangan mengenai, Lin Long benar-benar menggunakan energi telapak tangannya untuk berlari mundur. Dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak bisa menghadapi pihak lain, jadi Lin Long menggunakan metode ini. Setelah energi telapak tangan bersentuhan dengan pihak lain, dia segera berlari mundur. Jika itu adalah orang normal, mereka tidak akan bisa menggunakan metode ini dengan lancar. Alasannya sangat sederhana. Lin Long memiliki teknik tubuh, dan itu mencegahnya dari cedera dalam situasi seperti ini. Jika itu adalah orang normal, mereka akan disakiti oleh pihak lain jika mereka tidak berhati-hati. Tentu saja, Jing Suan tidak akan membiarkan Lin Long melarikan diri dengan mudah. Dia mengikuti di belakang Lin Long. Dia yakin jika ada roh jahat yang menghalangi jalan, itu akan menjadi kesempatan untuk menangkap pihak lain. Namun, saat dia mengikuti Lin Long ke gua berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba menyerang di depannya. Tak berdaya, Jing Suan hanya bisa mengaktifkan seni iblisnya untuk menghadapi bayangan hitam. Ketika dia melihat bayangan hitam dengan jelas, wajah cantik Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini karena dia menemukan bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah komandan peringkat pertama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa roh jahat semacam ini muncul dua kali berturut-turut ketika saya mengejar pihak lain? Dan itu secara khusus menargetkan saya. Jing Suan sangat bingung. Sekali bukan apa-apa, tapi dua kali berturut-turut membuatnya curiga. Kecurigaan semacam ini membuat dia, yang tidak terbiasa berinteraksi dengan orang asing, langsung bertanya pada Lin Long, mengapa komandan peringkat pertama menyergapku dua kali berturut-turut. Mungkin karena dia menginginkan kecantikanmu, jadi dia menyerangmu, goda Lin Long. Dalam situasi seperti ini, dia tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Omong kosong, Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Melihat Jing Suan seperti ini, Lin Long tidak bisa menahan tawa, jika kamu memberitahuku bagaimana kamu bisa merasakanku, mungkin aku akan memberitahumu alasannya. Sama sekali tidak mungkin, Jing Suan mengatupkan giginya. Jika dia memberitahunya, dia tidak akan bisa menggunakan seni iblis untuk mengejar pihak lain lagi. Jadi, bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya pada Lin Long? Kalau begitu lupakan saja, kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melantunkan istilah Rune dan pergi. Hal ini tentu saja membuat Jing Suan menghentakkan kakinya karena marah. Namun, apa yang bisa dia lakukan ketika dia dilibatkan oleh komandan peringkat pertama? Dia hanya bisa melihat Lin Long pergi. Setelah membunuh roh jahat ini, Jing Suan sekali lagi menggunakan seni iblis, tapi dia tidak bisa merasakan sosok Lin Long. Tampaknya orang tersebut telah meninggalkan gua iblis surgawi. Memikirkan hal ini, Jing Suan juga diam-diam melantunkan istilah Rune dan meninggalkan gua iblis surgawi. Setelah meninggalkan gua iblis surgawi, Jing Suan segera pergi mencari tuannya. Ia merasa bahwa tuannya harus mampu menjawab keraguan di hatinya. Nama majikannya adalah Gan Yu He, dan dia adalah seorang tetua perempuan. Tentu saja, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yang King Yu. Dia tampak seperti berusia empat puluhan. Meskipun dia sudah tua, dia masih memiliki pesonanya. Begitu dia melihat Gan Yu He, Jing Suan segera menyuarakan keraguan di hatinya. Kamu mengatakan bahwa pada saat genting, akan selalu ada komandan peringkat pertama yang berdiri untuk menghalangi kalian demi orang itu. Gan Yu He bertanya. Itu benar, Jing Suan mengangguk, lalu bertanya. Guru, bisakah Anda memberitahu alasannya? Setelah berpikir sejenak, Gan Yu He berkata. Menurutku orang itu memiliki kemampuan untuk memanggil komandan pangkat satu. Dia punya kemampuan memanggil komandan peringkat pertama. Bukankah mereka mengatakan bahwa gerbang suci kita hanya dapat memiliki kemampuan seperti itu jika kita memiliki tulang giok pemanggil? Tapi bukankah tulang gioknya sudah hilang bertahun-tahun yang lalu? Jing Suan tidak bisa tidak terkejut. Meskipun menghilang, itu seharusnya berada di gua iblis surgawi. Melihat situasi ini, tulang giok pemanggil mungkin telah jatuh ke tangan orang itu. Kata Gan Yu He. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki kemampuan memanggil tulang giok. Jing Suan tidak bisa tidak terkejut. Itu aku tidak tahu. Gan Yu He terdiam, lalu berkata. Apakah Anda memberitahukan hal ini kepada wakil kepala? Tidak, Jing Suan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ikut aku untuk memberitahu wakil kepala. Kata Gan Yu He. 983. Keduanya dengan cepat menemukan wakil Master Sekte. Pada saat ini, penatua penegakan dan para tetua lainnya juga ada di sana. Penatua Gan, Jing Suan, ada urusan apa kamu di sini? Tanya wakil ketua Sekte, merasa agak bingung saat melihat dua tamu tak diundang itu. Wakil Master Sekte, aku mendengar dari Jing Suan bahwa orang yang memperdagangkan poin kontribusi tampaknya memiliki kemampuan untuk memanggil komandan kelas satu. Aku curiga dia mungkin telah mendapatkan harta gerbang suci kita, tulang giok pemanggil. Itu sebabnya aku datang kemari. Untuk melaporkan masalah ini kepadamu, kata Gan Yu He. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Mendengar perkataan Gan Yu He, semua orang yang hadir terkejut. Jing Suan, bagaimana orang itu memanggil komandan kelas satu? Ceritakan padaku secara detail. Wakil ketua Sekte segera bertanya. Aku juga tidak melihat orang itu memanggil komandan peringkat pertama dengan mataku sendiri. Tapi dua kali berturut-turut, aku bertemu dengan komandan peringkat pertama dalam proses mengejarnya. Dan komandan peringkat pertama itu sepertinya adalah orang itu. Pembantu, tidak menyerangnya sama sekali. Oleh karena itu, saya memiliki kecurigaan seperti itu. Setelah saya memberitahu Tuan, dia curiga bahwa pihak lain telah mendapatkan harta gerbang suci kita, tulang pemanggil giok, kata Jing Suan. Wakil Master Sekte, Wu Xin juga memberitahuku tentang hal ini sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pada saat yang genting, komandan kelas satu akan muncul dan merusak segalanya, membuatnya tidak dapat mengejar orang itu. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya dan mengira itu hanya kebetulan. Sekarang setelah saya mendengar kata-kata Jing Suan, saya pikir itu sangat mungkin. Saat ini, seorang tetua berdiri dan berkata. Tetua ini adalah guru Wu Xin, tetua Yan. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa itu benar. Lagipula, komandan kelas satu muncul beberapa kali dan memblokir orang lain untuk orang itu. Terlalu kebetulan untuk mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Para tetua lainnya menganggupkan kepala. Jika itu terjadi sekali, itu mungkin suatu kebetulan. Jika itu terjadi beberapa kali, itu bukanlah suatu kebetulan. Siapa sebenarnya orang itu? Tidak apa-apa kalau dia mendapatkan banyak istilah rune untuk memasuki gua iblis surgawi, tapi dia bahkan mendapatkan harta karun dari gerbang suci kita. Untuk sesaat, para tetua menghela nafas. Tidak heran mereka menghela nafas. Mereka telah berada di gerbang iblis selama bertahun-tahun, tapi mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Saat sekelompok tetua menghela nafas, salah satu mata mereka berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Jing Suan, apakah kamu akan mengejar orang yang menukarkan poin kontribusi sendirian kali ini? Pada saat ini, penatua penegah hukum memikirkan sesuatu dan bertanya. Ya, murid akan pergi sendiri. Jing Suan mengangguk. Jing Suan, ini tidak benar. Aku sudah memberitahumu dan Wu Xin bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Aku ingin kamu pergi bersama. Penatua penegah hukum mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa Jing Suan pergi sendirian. Jing Suan menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Gurunya, Gan Yuhe, langsung berkata, Tetua, kamu tidak bisa menyalahkan Jing Suan untuk ini. Karena waktunya sempit, Jing Suan takut orang itu akan melarikan diri lagi. Jadi wajar saja, dia tidak punya waktu. Untuk memberitahu Wu Xin dan yang lainnya. Melihat Gan Yuhe melindungi muridnya, Tetua penegah hukum tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata, Saya mengerti. Jing Suan, lain kali berhati-hatilah. Murid mengerti, Jing Suan segera menjawab. Karena semua orang ada di sini, Mari kita panggil Wu Xin dan murid tim penegah hukum lainnya Untuk membahas masalah ini, kata wakil pemimpin sekte. Penatua penegah di sampingnya berkata, Karena kelicikan orang itu, Tidak mudah bagi Jing Suan, Wu Xin, Dan murid lainnya untuk menangkapnya. Oleh karena itu, Setelah berdiskusi dengan wakil ketua sekte, Kami memutuskan untuk membiarkan Du Yue bergabunglah Dengan tim penegahkan juga. Ketika dia selesai berbicara, Dia melihat ke arah seorang tetua di depannya. Penatua itu secara alami adalah Penatua Chen, Yang matanya bersinar sekarang. Penatua Chen adalah guru Du Yue, Jadi Penatua penegahkan hukum bertanya kepadanya. Du Yue menyebutkan orang itu kepadaku. Dia mengatakan bahwa dia juga ingin Membawa orang seperti itu ke pengadilan. Oleh karena itu, Dia pasti tidak akan menolak undangan seperti ini, Kata Penatua Chen sambil tersenyum. Itu bagus. Namun, Yang terbaik adalah menelpon Du Yue dan menanyakannya secara langsung, Kata Penatua penegahkan hukum. Itu benar, Penatua Chen menganggup dan segera mengirim seseorang Untuk memanggil Du Yue. Dengan sangat cepat, Anggota penting tim penegahkan hukum, Serta Du Yue, Yang belum pernah bergabung sebelumnya, Tiba di lokasi. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, Penatua penegahkan hukum dan yang lainnya secara alami Memberitahu mereka apa yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa Jing Xuan mengejar orang Yang memperdagangkan poin kontribusi, Ekspresi Wu Xin berubah jelek. Setelah ekspresinya berubah jelek, Dia secara alami terkejut bahwa orang yang memperdagangkan poin kontribusi Bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Dibandingkan dengan keterkejutan yang lain, Du Yue dan gurunya, Penatua Chen, Jelas memikirkan sesuatu. Dia secara alami memikirkan tebing kesepian di Gua Iblis Surgawi. Mungkinkah orang yang memperdagangkan poin kontribusi Adalah orang yang ditemuinya di Lonelly Cliff? Mungkinkah dia menemukan cara untuk memasuki lantai dua Dan mendapatkan harta karun seperti tulang pemanggil giyok? Menurut Du Yue, Pasti ada harta karun di menara itu. Sekarang setelah dia mendengarnya, Dia secara alami menghubungkan tulang pemanggil giyok ke menara. Ini tentu saja hanya tebakan, Tapi kebetulan tebakannya benar. Dia telah memberitahu tuannya tentang hal ini sebelumnya, Jadi tuannya juga memikirkan hal yang sama dengannya. Itu juga karena tuannya, Penatua Chen, Memiliki ekspresi yang sedikit berbeda dari yang lain. Faktanya, Mereka cukup tertekan. Setelah Du Yue membawa kembali rune aneh dari lantai dua menara, Penatua Chen telah merenung selama berhari-hari, Tetapi dia masih tidak dapat memahaminya. Sekarang setelah mereka mendengar ini, Mereka secara alami menjadi lebih khawatir terhadap orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Bagaimanapun, menara itu memiliki empat lantai. Jika tulang pemanggil giyok benar-benar ada di dua lantai pertama, Maka lantai ketiga dan keempat mungkin memiliki harta yang lebih kuat. Mereka secara alami mengingat hal ini dan tidak mengatakannya di depan semua orang. Setelah menceritakan kisahnya, Penatua penegakan hukum memandang semua orang dan berkata, Orang yang memperdagangkan poin kontribusi tidaklah lemah. Dia cepat, gesit, dan bahkan dapat memanggil komandan tingkat pertama. Meskipun Jing Suan dapat merasakan keberadaannya melalui seni iblisnya, Karena kemampuannya, kalian tidak bisa menangkapnya. Apakah kalian punya cara yang lebih baik untuk menghadapinya? Wu Xin, Jing Suan, dan yang lainnya telah membiarkan orang tersebut melarikan diri beberapa kali, Jadi mereka tentu saja harus berdiskusi dan bertukar pikiran. Semua orang di tempat kejadian segera mulai membicarakannya. Setelah berdiskusi sebentar, mereka tidak sampai pada kesimpulan apapun. Menurut pendapat mereka, Cara terbaik adalah membiarkan Jing Suan menemukan orang tersebut Dan memberitahu Wu Xin, Du Yue, dan yang lainnya. Kemudian, mereka akan memanfaatkan keunggulan angka untuk mengepung orang tersebut Sehingga dia tidak dapat melarikan diri. Sepertinya ini satu-satunya cara, Wakil pemimpin Sekte mengangguk. Namun, kecepatan dan kekuatan setiap orang berbeda-beda. Tidak dapat dihindari bahwa kita tidak dapat mengepung orang tersebut, Pada saat yang bersamaan. Ini akan memberikan orang tersebut kesempatan untuk melarikan diri, Seorang ketua mau tidak mau berkata. Jangan khawatir tentang ini. Aku punya jimat pengumpul. Selama aku menggunakannya, Aku bisa memindahkan lima orang ke tempat tertentu di Gua Iblis Surgawi Pada saat yang bersamaan. Kata Wakil pemimpin Sekte. Ketika dia mengatakan ini, Wajahnya jelas menunjukkan ekspresi sedih. Wakil ketua Sekte, Aku tahu kamu punya jimat seperti itu, Tapi itu barang langka. Di seluruh gerbang suci, Sepertinya kamu satu-satunya yang punya jimat itu. Selain itu, Itu adalah barang habis pakai, Dan tidak mungkin. Digunakan terlalu sering, Seorang ketua mau tidak mau angkat bicara setelah mendengar kata-kata Wakil Guru Sekte. Memang benar begitu. Namun, Untuk menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi, Aku hanya bisa berhati-hati. Kata Wakil pemimpin Sekte. Barang ini memang sangat berharga, Tapi untuk menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi, Dia hanya bisa melakukan ini. Jing Suan, Kemarilah. Wakil pemimpin Sekte segera berkata kepada Jing Suan. Jing Suan berjalan di depannya. Wakil pemimpin Sekte mengeluarkan jimat dari dadanya Dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Jing Suan. Dia juga mengirimkan suaranya ke Jing Suan Untuk memberitahunya cara menggunakannya. Sambil mendengarkan dengan seksama, Jing Suan juga dengan hati-hati menyimpan jimat itu. Wakil pemimpin Sekte kemudian berkata kepada murid-murid pasukan penegakan hukum, Baiklah, Harapan untuk menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi ada pada Anda. Jangan mengecewakan kami. Murid-murid ini secara alami menyatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Baru pada saat itulah wakil pemimpin Sekte membiarkan semua orang pergi. Berjalan keluar dari kediaman wakil pemimpin Sekte, Du Yue secara alami berkumpul dengan tuannya. Melihat Du Yue, Penatua Chen mau tidak mau berkata dengan menyesal, Du Yue, Sayang sekali guru masih tidak dapat memahami rune itu. Du Yue bertanya, Guru sepertinya berpikiran sama dengan murid ini. Anda mengira orang yang saya temui hari itu adalah orang yang menukar poin kontribusi, bukan? Hari itu, Kamu juga mengatakan bahwa kamu bertemu dengan komandan tingkat satu tanpa alasan. Jadi, berdasarkan apa yang mereka katakan tadi, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa orang tersebut adalah orang yang menukarkan poin kontribusi. Dari situasi saat ini, tulang pemanggil biok orang itu dan istilah-istilah rune itu mungkin berasal dari menara, kata Penatua Chen. Kata-kata Penatua Chen juga membuat Du Yue memikirkan hal ini, dan dia langsung percaya pada tebakannya sebelumnya. Penatua Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Namun, Sayang sekali guru masih belum memahami rune itu. Kalau begitu, Guru, haruskah kita memberitahukan hal ini kepada wakil pemimpin sekte dan tetua lainnya? Du Yue bertanya. Penatua Chen mengerutkan kening dan berkata, Ini, untuk saat ini, tidak diperlukan. Bagaimanapun, menara itu memiliki empat lantai, dan mungkin ada harta yang lebih kuat di dua lantai berikutnya. Jika kita menyebarkan masalah ini, maka bahkan jika kita bisa memecahkan rune itu, benda-benda di dalamnya tidak akan menjadi milik kita. N. Apa yang Penatua Chen katakan juga merupakan apa yang dia pikirkan, jadi Du Yue segera mengangguk. Saat ini, kuncinya adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Jika kita bisa menangkap orang itu, maka kita punya harapan untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Mata Penatua Chen berbinar. Kemudian, dia bertanya, Du Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi orang itu? Du Yue segera berkata, dari apa yang dikatakan Wu Xin, Jing Xuan, dan yang lainnya, kekuatan orang itu tidak kuat. Sebelumnya, saya juga bertemu dengannya di Lonelli Cliff, dan saya merasa kekuatannya memang tidak terlalu bagus. Jika saya bertemu dengannya, saya yakin saya dapat dengan cepat menaklukkannya. Itu bagus. Berbicara sampai di sini, wajah Penatua Chen menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Saya memiliki jimat pelacak instan di sini. Selama Anda memiliki jimat ini, tidak peduli bagaimana orang tersebut mencoba melarikan diri, Anda dapat mengikutinya dari dekat dan segera muncul di depannya. 984. Selama kamu merasakan aura pihak lain, jimat pelacakan instan ini akan memungkinkanmu untuk langsung mengunci pihak lain. Jika saatnya tiba, kamu dapat menggunakan jimat pelacakan instan untuk muncul di depan pihak lain. Namun, itu hanya dapat digunakan di dalam markas kami. Di luar markas, jimat pelacakan instan ini tidak akan memiliki efek yang luar biasa. Penatua Chen menjelaskan. Tuan, mengapa demikian? Duyue bertanya dengan ragu. Itu karena jimat pelacakan instan bergantung pada formasi rahasia besar gerbang suci kita. Oleh karena itu, itu hanya efektif di dalam altar utama. Setelah keluar dari altar utama, tidak ada gunanya. Penatua Chen menjelaskan. Saya mengerti. Tapi Tuan, dari mana Anda mendapatkan jimat ini? Duyue mau tidak mau bertanya. Ceritanya panjang, aku tidak akan memberitahumu. Kata Penatua Chen. Dia telah mencuri jimat pelacakan instan dari Master Sekte, jadi bagaimana mungkin dia bisa memberitahu Duyue tentang hal itu? Duyue, Tuan akan memberimu jimat ini sekarang. Duyue dengan hati-hati mengeluarkan jimat dari tubuhnya. Permukaan jimat itu berwarna kekuningan, dan mirip dengan yang baru saja diambil oleh Wakil Ketua Sekte. Sepertinya sudah bertahun-tahun berlalu. Duyue menerimanya dengan hati-hati dan menyimpannya. Kemudian, Penatua Chen memberitahunya cara menggunakannya. Jimat pelacakan instan ini jauh lebih berguna daripada jimat pengumpul yang diberikan Wakil Ketua Sekte kepadanya. Oleh karena itu, ketika Duyue memperoleh jimat pelacakan instan, senyuman secara alami muncul di wajahnya. Untuk menguraikan rune-ane itu, dia telah berpikir keras hingga kepalanya hampir meledak. Sekarang, selama dia bisa menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi, dia akan bisa mengetahui rahasia menara itu. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang rune-ane itu. Oleh karena itu, dia secara alami bahagia. Sementara orang-orang ini memeras otak mereka untuk mencari cara menghadapi Lin Long, Lin Long secara alami memikirkan cara untuk menghadapi kemampuan persepsi khusus Jing Suan. Namun, sekeras apapun dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan alasannya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengeluarkan Weeping Blood Diamond. Yin Yi dan Pangeran Ketiga tentu saja sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa metode mengubah aura seseorang tidak mampu menghentikan pelacakan pihak lain. Saya, Inten Yin, telah menjelajahi benua langit campuran selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu, kata Yin Inten dengan kaget. Saya, Pangeran Ketiga, merasakan hal yang sama, kata Pangeran Ketiga. Apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Lin Long bertanya. Setelah berpikir keras beberapa saat, Pangeran Ketiga dan Yin Yi tanpa daya mengulurkan tangan mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat memikirkan cara. Jika aku tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, bukankah itu berarti aku tidak bisa pergi ke Gua Iblis Surgawi? Lin Long berkata dengan muram. Dia percaya bahwa selama dia kembali ke Gua Iblis Surgawi, pihak lain akan segera merasakan kehadirannya. Pada saat itu, dia pasti akan muncul di hadapannya lagi. Setelah kegagalan sebelumnya, pihak lain pasti tidak akan muncul sendirian lagi, yang akan membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Meski dengan kemampuannya saat ini, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk menangkapnya, berlarian sepanjang waktu bukanlah solusi. Dia tidak bisa tenang dan memburu roh jahat sama sekali. Dia tidak hanya memasuki Gua Setan Langit, dia bahkan mungkin bisa menemukannya di luar Gua Setan Langit. Namun, Lin Long menghela nafas lega. Dia sudah lama keluar, tapi pihak lain masih belum datang. Ini berarti kemampuan penginderaan khusus pihak lain tidak terlalu efektif di luar Gua Iblis Surgawi. Faktanya, ini mungkin sama sekali tidak efektif. Namun, Lin Long tidak berani gegabuh, dan tetap menjaga kewaspadaannya setiap saat. Tuan, meskipun kemampuan penginderaan pihak lain unik, pasti ada cara untuk mematahkannya. Pangeran ketiga tiba-tiba berkata, Oh, ada apa? Mata Lin Long langsung berbinar. Pangeran ketiga berkata, Saya samar-samar merasa bahwa saya punya cara untuk memecahkannya, tetapi saya tidak dapat memikirkannya sekarang. Saya percaya bahwa selama guru dapat berdiri di depan orang itu, saya akan dapat merasakannya. Metode yang digunakan orang tersebut untuk merasakan kemampuan penginderaan pihak lain. Saya harus dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Pangeran ketiga bukanlah anggota biasa dari klan monster. Karena dia memiliki intuisi ini, Lin Long merasa hal itu mungkin dilakukan. Karena dia ingin menggunakan metode ini untuk merasakan pihak lain, dia hanya bisa memasuki gua setan langit lagi. Oleh karena itu, Lin Long bersiap memasuki gua setan langit lagi. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan halaman batu, seseorang mengetuk pintu. Ketika dia membukanya, dia melihat Sufei berdiri di luar. Su senior, ada apa? Lin Long bertanya sambil tersenyum. Adik laki-laki, ada yang ingin kutanyakan padamu? Sufei memasang tampang misterius, dan saat dia berbicara, dia melihat sekeliling. Kakak senior, masuklah, kata Lin Long. Segera, Sufei masuk. Setelah menutup pintu, Sufei bertanya, adik laki-laki, kakak senior ingin bertanya, apakah orang yang memperdagangkan poin kontribusi di gua setan langit adalah Anda? Menyatukan semuanya, Lin Long sangat curiga. Namun, bagaimana Lin Long bisa mengakuinya? Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, kamu salah. Orang itu bukan aku. Benar-benar, Sufei mau tidak mau bertanya. Tentu saja itu benar, Lin Long tersenyum. Melihat Lin Long sebenarnya bukan orang itu, Sufei menghela nafas lega. Lagi pula, jika Lin Long benar-benar orang itu, seluruh sekte iblis akan memikirkan cara menghadapinya. Dalam keadaan seperti itu, situasinya tentu saja akan sangat berbahaya. Setelah Sufei pergi, Lin Long sekali lagi menuju gua setan langit. Sesampainya di gua setan langit, Lin Long pergi ke lantai enam. Alasan kenapa dia datang ke lantai enam adalah karena akan ada sejumlah besar roh jahat komandan kelas satu di lantai tujuh ke atas. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat merepotkan jika dia dikepung. Tentu saja, lebih baik dia pergi ke lantai enam. Tentu saja, jika bukan karena Jing Suan, Wu Xin, dan yang lainnya, dia tidak akan khawatir memasuki lantai tujuh. Saat Lin Long melangkah ke gua setan langit, Jing Suan dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Begitu mereka memasuki gua setan langit, Jing Suan segera menggunakan seni penginderaan iblisnya lagi. Dengan sangat cepat, dia memastikan bahwa Lin Long berada di lantai enam. Pada saat ini, Du Yue, Wu Xin, dan yang lainnya sedang berdiri di sekitar, jadi dia langsung berkata, orang itu saat ini berada di lantai enam. Itu bagus. Kalau begitu ayo segera bergegas ke lantai enam. Dengan banyaknya kita dan jimat majelis, apakah kita masih harus takut dia kabur? Wu Xin segera bersuka cita. Ada hal lain yang tidak dia katakan. Bahkan jika pihak lain cukup beruntung untuk melarikan diri kali ini, akan ada waktu berikutnya, dan waktu berikutnya. Dia percaya bahwa dengan kelebihan ini, akan ada suatu hari di mana mereka akan mengejar pihak lain. Segera, sekelompok orang diam-diam meneriakkan istilah Rune dan memasuki lantai enam. Begitu mereka mencapai lantai enam, Jing Suan segera menggunakan seni iblis penginderaannya lagi. Setelah seni iblis digunakan, dia dengan cepat merasakan posisi Lin Long. Begitu dia memberitahu Wu Xin dan yang lainnya, sekelompok orang segera mengejar ke arah itu. Kecepatan Du Yue bahkan lebih lambat dari Wu Xin, jadi dia dengan cepat kehilangan pandangan terhadap Wu Xin dan yang lainnya. Adapun Wu Xin, dia juga jauh dari Jing Suan. Saat itulah Jing Suan melihat sosok Lin Long tidak jauh dari situ. Setelah memastikan bahwa itu adalah Lin Long, Jing Suan mendekatinya dengan lebih hati-hati. Apa yang dia tidak tahu adalah Lin Long sudah lama merasakan pendekatannya. Namun, karena dia sendirian, dan Lin Long masih membutuhkan pangeran ketiga untuk merasakannya, dia berpura-pura tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia menghadapi dua roh jahat di depannya. Melihat Lin Long tidak memperhatikannya, Jing Suan tentu saja sangat gembira. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Karena pelajaran sebelumnya, dia tidak lagi berpikir untuk berurusan dengan pihak lain sendirian. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan jimat majelis yang diberikan oleh Wakil Ketua Sekte dan diam-diam melantunkan istilah rune yang diberikan oleh Wakil Ketua Sekte kepadanya. Setelah beberapa saat, tanda hitam tiba-tiba muncul di sampingnya, dan kemudian cahaya hitam menyala. Apa yang sedang terjadi? Situasi ini menyebabkan Lin Long segera menoleh. Setelah melihat ke pihak lain, ekspresinya berubah menjadi sedikit jelek. Ini karena Wu Xin, Du Yue, dan yang lainnya muncul di samping Jing Suan. Ini sebenarnya seperti jimat majelis. Lin Long mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat melihat sekilas metode apa yang digunakan pihak lain untuk membuat Wu Xin dan yang lainnya muncul bersama. Dengan begitu banyak orang yang muncul, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Long adalah melarikan diri. Setelah mengalahkan dua roh jahat yang tidak memiliki banyak kekuatan tempur, Lin Long berbalik dan berlari menuju gua batu di depannya. Jing Suan dan yang lainnya secara alami mengejarnya, tidak mau menyerah. Ketika mereka memasuki gua batu di depan mereka, tiba-tiba bayangan hitam menyerang mereka. Mengetahui bahwa itu adalah komandan kelas satu, mereka tidak khawatir. Mereka sudah memikirkan tindakan balasan, yaitu meminta orang yang paling dekat dengan komandan kelas satu memblokirnya sementara yang lain terus mengejarnya. Dengan cara ini, tidak akan ada situasi di mana semua orang berhenti pada saat yang sama dan pihak lain mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Orang yang paling dekat dengan komandan kelas satu adalah Du Yue, jadi dia berhenti. Jing Suan dan Wu Xin terus mengejar ke depan. Tentu saja, ada dua murid tim penegak hukum di belakang mereka. Yang membuat Jing Suan dan Wu Xin bahagia adalah sekelompok roh jahat tiba-tiba muncul di depan gua batu. Meskipun roh-roh jahat ini tidak kuat, mereka pasti bisa memperlambat pihak lain. Pada saat itu, mereka dapat melukai pihak lain dan menjatuhkannya. Hahaha, bocah nakal, mari kita lihat ke mana kamu bisa melarikan diri hari ini. Di belakang linlong, Wu Xin berteriak bangga sambil mengejar. Pada saat ini, Jing Suan secara alami juga merasa bahwa dia bisa mengalahkan linlong. Sejujurnya, dia tidak menyangka kali ini akan semudah itu. Jing Suan, tunggu sampai bocah itu melambat dan dihadang oleh roh-roh jahat itu. Lalu, kita akan segera menyerang bersama, kata Wu Xin pada Jing Suan. Baiklah, jawab Jing Suan tanpa ragu-ragu. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi pihak lain, karena hal itu bahkan tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melarikan diri. Segera, linlong dihadang oleh roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat ini menyerbu dalam kelompok, dan tidak peduli seberapa kuat linlong, kecepatannya pasti akan melambat. Ketika linlong berhenti, Wu Xin dan Jing Suan, yang setuju untuk menyerang satu sama lain, secara alami menyerang pada saat yang sama. Namun, yang tidak mereka duga adalah saat mereka hendak menyerang dengan energi telapak tangan mereka, sebuah kekuatan yang kuat menyerang mereka dari belakang. Jika mereka terus menyerang dengan energi telapak tangan mereka, mereka pasti akan terluka oleh kekuatan kuat di belakang mereka. 985 Yang membuat Wu Xin dan Jing Suan tertekan adalah pihak lain justru memanfaatkan waktu mereka diblokir untuk secara paksa membuka jalan di depan mereka. Siapa yang diam-diam menyerang kita dari belakang? Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengejarnya, Wu Xin secara alami melampiaskan kemarahannya pada orang di belakangnya. Ketika dia menoleh untuk melihat, ekspresinya langsung berubah jelek. Itu karena sumber serangannya adalah komandan kelas satu yang seharusnya dihentikan Du Yue. Du Yue, apa yang terjadi? Aku sudah bilang padamu untuk menghentikan roh jahat dan kamu bahkan tidak bisa menghentikannya. Meskipun mereka adalah teman baik, Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kakak senior Wu, menurutku komandan peringkat pertama ini tidak akan begitu sulit untuk dihadapi. Aku tidak sengaja membiarkannya menyerang kalian. Du Yue dengan cepat berkata. Ini bagus. Jimat formasi kita kemungkinan besar dilihat oleh pihak lain. Mereka akan lebih berhati-hati di masa depan. Wu Xin berkata dengan marah. Namun, dia hanya bisa melampiaskan ketidakpuasannya seperti ini. Dia tidak bisa menyerang Du Yue. Setelah membunuh roh jahat di sebelahnya, Jing Suan menggunakan seni iblisnya untuk merasakan lokasi pihak lain. Segera, dia berkata, orang itu telah meninggalkan gua iblis surgawi. Saat ini, Jing Suan hanya bisa merasakan lokasi pihak lain di gua iblis surgawi. Oleh karena itu, saat ini, Wu Xin dan yang lainnya hanya bisa menyerah untuk mengejar dan menunggu pihak lain memasuki gua iblis surgawi lagi. Lin Long memang meninggalkan gua iblis surgawi. Begitu dia pergi, dia mengeluarkan berlian terisak darah dan dengan tidak sabar bertanya, Pangeran ketiga, bisakah kamu merasakan sesuatu? Waktunya terlalu singkat, saya tidak dapat merasakan apapun. Jika guru datang lagi satu atau dua kali, itu sudah cukup. Kata Pangeran ketiga. Dua atau tiga kali, mulut Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Lupakan saja, dia akan masuk kembali ke gua iblis surgawi nanti. Lagi pula, orang-orang itu berkumpul. Memikirkan hal ini, Lin Long tidak segera memasuki gua iblis surgawi. Saat dia hendak mencari tempat untuk duduk, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan karena seseorang sedang mendekatinya. Menggunakan akal ilahi yang kuat, Lin Long secara kasar bisa merasakan kekuatan pihak lain. Aura pihak lain sangat familiar. Seharusnya orang yang bersama Jing Suan dan Wu Xin. Kekuatan pihak lain tidak terlalu kuat, jadi Lin Long tidak khawatir dia tidak bisa menghadapi pihak lain. Namun, ini adalah markas besarnya, jadi Lin Long tidak berencana menimbulkan konflik apapun di sini. Lin Long segera berbalik dan berlari ke arah lain. Dengan kecepatannya, dia dengan cepat meninggalkan pihak lain dalam debu. Lin Long berpikir bahwa dia telah melepaskan diri dari pihak lain, jadi dia menghentikan langkahnya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mendekatinya lagi saat dia menghentikan langkahnya. Kemampuan pelacakan macam apa yang dimiliki orang ini hingga begitu gigih. Situasi ini membuat ekspresi Lin Long berubah. Kemampuannya bisa dikatakan lebih kuat dari Jing Suan. Untungnya, pihak lain sepertinya datang sendirian, yang membuat Lin Long merasa sedikit lebih nyaman. Namun, akan buruk jika pihak lain meninggalkan bekas untuk orang lain atau menggunakan sesuatu seperti jimat majelis. Dia bisa dikelilingi oleh lebih banyak orang kapan saja. Jadi, dia menyerah dan Lin dari Lin Long dari Suan. Dengan sangat cepat, dia menemukan orang yang mengikutinya di sebuah batu besar di belakangnya. Itu adalah Du Yue, yang mengejarnya bersama Wu Xin dan Jing Suan. Du dari Lin. Du 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 berasal dari Xin karena dari yang punya. Dengan jimat pelacakan instan, Du Yue bisa muncul di depan Lin Long. Dia tidak melakukan itu karena dia khawatir dia tidak akan bisa menangkap Lin Long sendirian. Jadi, dia meninggalkan bekas pada tuannya, Penatua Chen, sehingga mereka bisa menangani Lin Long bersama. Itu sebabnya dia terus mengikuti Lin Long. Dia mengira pihak lain tidak akan menyadarinya jika dia menjaga jarak tertentu. Dia tidak menyangka akan ditemukan dengan mudah. Setelah ditemukan, Du Yue secara alami memandang pihak lain dengan heran. Kemudian, dia berkata dengan terkejut, Bagaimana kamu menemukanku? Aku juga penasaran bagaimana kamu bisa terus mengikutiku. Lin Long tidak menjawab. Aku tidak memberitahumu. Ekspresi Du Yue menjadi gelap. Pokoknya, aku akan segera menemuimu. Aku tidak takut kamu tidak memberitahuku jawabannya. Lalu, Du Yue menamparkan Lin Long dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, Ki Iblis melonjak menuju Lin Long. Lin Long juga mengaktifkan teknik Iblis dan api spiritualnya. Segera, demonik Iblis berubah menjadi demonik Sabre, dan dengan api hitam dan biru yang selalu berubah, dia menyerang lawannya. Bam! Energi telapak tangan menghantam, menciptakan ledakan. Kemudian, Du Yue mundur tujuh atau delapan langkah. Lin Long, sebaliknya, hanya bergoyang sedikit. Pihak lain lebih unggul, tapi Du Yue tidak khawatir karena dia bahkan belum menggunakan api rohnya. Untuk bisa memainkan wusin dan jingsuan seperti pemain biola, sepertinya kamu benar-benar memiliki kahlian. Namun, kamu bukan tandinganku. Du Yue sekali lagi mengaktifkan seni Iblisnya. Kali ini, dia jelas menggunakan api spiritualnya. Dalam sekejap, aura Iblis yang dia keluarkan memiliki api biru yang aneh di atasnya. Nyala api berkedip-kedip seperti hantu. Api setan jiwa biru. Dengan geraman pelan, Du Yue menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Lin Long tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan Lin Yun jika dia terus melakukannya. Oleh karena itu, dia melepaskan bentuk terkuat dari api Iblis merah. Kali ini, api pada pedang Iblisnya berwarna merah tua. Api roh anak nakal ini bisa berubah seperti ini. Du Yue tentu saja terkejut. Saat dia masih sok, kedua energi itu bertabrakan sekali lagi. Dan hasilnya kali ini secara mengejutkan menyebabkan wajah Du Yue berkedut, karena dia sebenarnya dirugikan lagi. Meski kerugiannya tidak terlihat jelas, levelnya jelas lebih tinggi dari lawannya. Oleh karena itu, api rohnya jelas jauh lebih lemah. Sepertinya dia harus menggunakan mata Iblis surgawi. Hati Du Yue bergetar, dia langsung mengaktifkan mata Iblis surgawinya. Begitu dia mengaktifkan mata Iblis surgawinya, mata vertikal di dahinya segera mulai berubah. Itu dikelilingi oleh aura hitam yang sangat tebal. Tidak hanya itu, ada juga tanda samar yang berkedip di dalamnya. Setelah beberapa saat, mata vertikal yang tampak seperti lukisan itu tampak hidup. Apakah ini mata Iblis surgawi? Lin Long bertanya. Ya, mata Iblis surgawilah yang membuat ekspresi semua orang berubah. Du Yue merasa sedikit bangga. Mata Iblis surgawinya terkenal luas. Dengan mata Iblis surgawi ini, bahkan para tetua biasa pun lebih rendah darinya. Dia juga mendapat manfaat dari mata Iblis surgawi karena api rohnya relatif biasa. Jika bukan karena mata Iblis surgawi, dia pasti tidak akan mencapai level yang sama dengan Wu Xin dan Jing Suan. Mata Setan Surgawi Pada saat berikutnya, dengan raungan rendah Du Yue, aura Iblis di sekitar tubuhnya segera melonjak. Aura Iblis tidak menyebar, tapi Lin Long hanya merasakan matanya kabur. Dia sepertinya muncul di sebuah gua yang penuh dengan tulang putih. Tidak ada apapun di gua ini, hanya aura setan yang tak ada habisnya dan aura amat buruk. Berhentilah melawan. Kamu akan dipelihara oleh kami dan selamanya tenggelam dalam alam Iblis ini. Di ruang tak berujung ini, suara seperti itu terdengar. Suara ini sangat lemah dan halus. Tampaknya datang dari sampingnya, tetapi juga tampaknya datang dari jurang yang dalam. Melihat pemandangan ini, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah ilusi. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak bingung dengan ilusi ini? Begitu suara Lin Long turun, suara seperti itu terdengar di telinganya. Pemilik suara ini jelas adalah Du Yue, yang berada di sampingnya. Tentu saja, Lin Long tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, ilusi di sekitarnya segera menghilang tanpa jejak. Dia menyadari bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama, dan Du Yue juga berdiri di depannya. Namun, tidak seperti sebelumnya, Du Yue kini memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Du Yue tentu saja sangat terkejut. Ini karena ketika dia menggunakan mata iblis surgawi, bahkan tuannya pun akan tertipu jika dia tidak hati-hati. Jika bukan karena mata iblis surgawi menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dia pasti sudah menggunakannya sekarang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan spiritual Lin Long begitu kuat? Ilusi tingkat ini tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Melihat betapa santainya Lin Long, Du Yue menguatkan hatinya. Dia menggigit jarinya, menarik nafas dalam-dalam, lalu meludahkannya. Setelah itu, dia mengaktifkan mata iblis surgawinya sekali lagi. Dalam sekejap, ilusi sebelumnya muncul di depan mata Lin Long sekali lagi. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Sebelumnya gelap, tapi sekarang berwarna merah darah. Udara dipenuhi aura pembunuh. Saat ini, alis Lin Long sedikit berkerut. Dia menemukan bahwa dia tampaknya sedikit terpengaruh. Bagaimana? Mata iblis surgawiku sangat kuat, bukan? Ekspresi Lin Long membuat Du Yue tersenyum bangga. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan potensi penuh dari mata iblis surgawi miliknya. Dia masih belum merasa nyaman sepenuhnya. Bagaimanapun, pihak lain hanya sedikit mengernyit. Dalam situasi ini, kekuatan mata iblis surgawi jelas belum sepenuhnya berpengaruh pada pihak lain. Namun, setelah beberapa saat, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Ini karena pihak lain jelas-jelas memasang ekspresi bingung dan linglung di wajahnya. Ini jelas merupakan tanda bahwa dia tenggelam dalam ilusi. Nak, tidak peduli seberapa cakapnya kamu, bagaimana kamu bisa menjadi tandingan mata iblis surgawiku. Du Yue berkata dengan bangga. Setelah beberapa saat, Du Yue tiba-tiba berkata, semuanya sudah berakhir. Pada saat yang sama, dia menepuk telapak tangannya ke arah Lin Long di depannya. Dia bersiap untuk menghancurkan semangat Lin Long. Seperti yang dia duga, telapak tangannya dengan mudah mendarat di tubuh pihak lain dan membuatnya terbang. Situasi ini membuatnya menghela nafas lega. Pada tahap ini, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Master Sekte tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, apalagi pihak lain, yang kekuatannya mirip dengannya. Telapak tangannya langsung mengirim pihak lain terbang ke balik batu besar di depannya. 986 Ketika dia melihat apa yang ada di balik batu itu, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Lin Long sudah berdiri dan melarikan diri menuju luar markas. Du Yue secara alami tidak mau gagal di ambang kesuksesan karena dia sudah bersiap untuk menangkap Lin Long. Makanya, dia segera menyusul. Menurutnya, Lin Long pasti akan terluka akibat serangannya dan tidak akan bisa bertahan lama. Benar saja, yang membuatnya senang, kecepatan Lin Long melambat setelah beberapa saat. Lin Long baru saja meninggalkan batas runik Magic Array Markas besar ketika dia mengejar Lin Long. Pada saat ini, dia melompat seperti batu dan mendarat di depan pihak lain, menghalangi jalannya. Nak, apakah kamu akan menyerah atau kamu ingin aku bergerak? Du Yue bertanya pada Lin Long dengan sombong. Dia secara alami tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya saat memikirkan bahwa dia akan segera mengetahui rahasia menara. Menyerah tanpa perlawanan. Anda salah. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Du Yue terkejut dengan ketidakpedulian Lin Long. Dia tidak terkejut dengan ketenangan Lin Long, tetapi fakta bahwa Lin Long tampaknya tidak terluka. Du Yue mau tidak mau bertanya, apakah kamu baru saja berpura-pura? Kamu tidak terluka sama sekali. Itu benar, Lin Long mengangguk. Du Yue mau tidak mau bertanya, tetapi bagaimana kamu tidak terluka? Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan itu, Lin Long tidak menggunakan keterampilan bela diri defensif dan tidak melakukan serangan balik. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil bagi Lin Long untuk tidak terluka. Inilah mengapa Du Yue sangat terkejut. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku baru saja bisa memukulmu sekali, dan aku bisa melakukannya lagi sekarang. Aku tidak percaya kamu tidak akan terluka jika aku memukulmu lagi. Du Yue berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia sekali lagi mengaktifkan mata iblis surgawinya. Dalam sekejap, Ki Iblis melonjak ke seluruh tubuhnya lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi terkejut kembali muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa mata iblis surgawinya tampaknya tidak berpengaruh apapun pada Lin Long. Kamu, kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Du Yue tidak bisa menahan tangisnya. Itu karena mata iblis surgawimu diperkuat oleh susunan rahasia di altar utama, jadi itu efektif melawanku pada saat itu. Tapi begitu dia meninggalkan altar utama, tanpa penguatan susunan rahasia, secara alami itu tidak berpengaruh pada aku, kata Lin Long dengan tenang. Baru saja, memang karena mata iblis surgawi Du Yue telah menerima dorongan dari formasi rahasia di markas besar kultus iblis sehingga Lin Long terpengaruh. Kalau tidak, Lin Long tidak akan jatuh ke dalam ilusi itu sama sekali. Tidak mungkin seperti itu, kan? Du Yue mau tidak mau mengerutkan alisnya. Dia secara alami tahu bahwa formasi rahasia besar di markas besar akan meningkatkan mata iblis surgawinya, tetapi peningkatan sebelumnya tidak membawa banyak efek. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Dia tidak percaya bahwa peningkatan formasi rahasia besar akan mampu mengubah hasil pertempuran. Bagaimana dia bisa tahu bahwa susunan rahasia markas besar sekte iblis akan meningkatkan mata iblis surgawi miliknya? Semakin kuat musuhnya, semakin besar peningkatannya, terutama ketika dia bertemu seseorang dengan kehendak ilahi yang kuat. Pada saat itu, peningkatannya akan menjadi yang paling menakutkan. Justru karena inilah Lin Long jatuh ke dalam perangkap Du Yue. Jika bukan karena dia memiliki teknik tubuh, dia pasti sudah menjadi tahanan Du Yue. Terserah kamu percaya atau tidak, kata Lin Long dengan tenang. Du Yue tentu saja tidak mempercayainya. Oleh karena itu, dia sekali lagi mengaktifkan mata iblis surgawinya, tetapi hasilnya tetap sama. Mata iblis surgawinya masih tidak berpengaruh pada Lin Long. Begitu dia memastikan hal ini, ekspresi Du Yue berubah drastis. Mata iblis surgawi adalah kartu asnya. Jika tidak bisa digunakan, dia tidak percaya diri menghadapi Lin Long. Makanya, setelah berpikir sejenak, dia segera mengambil keputusan. Dia akan melarikan diri dari tempat ini dan kembali ke altar utama. Terlepas dari apakah yang dikatakan Lin Long itu benar, formasi rahasia hebat di markas setidaknya bisa memberinya rasa aman. Namun, bagaimana Lin Long bisa mengizinkannya kembali ke formasi rahasia besar? Saat sosok Du Yue bergerak, dia sudah berada di depan Du Yue. Jangan mengira kamu bisa menghentikanku hanya karena api spiritualmu kuat. Ekspresi Du Yue menjadi dingin. Dia segera mengaktifkan teknik iblisnya dan menyerang Lin Long dengan serangan telapak tangan. Lin Long segera membalas dengan serangan telapak tangan. Kali ini, dia secara langsung menggunakan api iblis merah dan pedang iblis surgawi, secara langsung memaksa Du Yue mundur. Teknik iblis dan api spiritualmu nampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Melihat bagaimana Lin Long dengan mudah memaksanya mundur, Du Yue berteriak kaget. Saat ini, ekspresinya sangat jelek. Kartu asnya tidak berguna melawan Lin Long, dan teknik iblis serta api spiritualnya juga lebih rendah daripada milik Lin Long. Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa. Du Yue, Du Yue. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari dalam markas. Teriakan ini segera membuat Du Yue sangat senang. Ini karena tuannya bergegas setelah melihat tanda yang ditinggalkannya. Saat ini, dia sedikit menyesal. Karena kemunculan pihak lain, dia tidak meninggalkan bekas. Jika bukan karena ini, tuannya tidak perlu berteriak dan akan langsung menemukannya. Namun, itu tak jadi soal, karena dia masih bisa berteriak. Dia langsung berteriak, Mas. Tanpa diduga, saat dia mengucapkan kata itu, orang di seberangnya sudah menyerangnya dengan serangan telapak tangan. Merasakan kekuatan telapak tangan pihak lain, ekspresinya berubah drastis. Ini karena kekuatan telapak tangan pihak lain sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang paling mengejutkannya adalah pihak lain jelas-jelas tidak menggunakan teknik iblis. Terlebih lagi, nyala api yang diaktifkan dari tubuhnya juga merupakan nyala api yang sepertinya membakar logam yang tidak ada hubungannya dengan teknik iblis. Bocah ini jelas bukan dari gerbang suci kita. Ini adalah penilaian pertamanya. Dalam keheranannya, dia secara alami mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya pada saat pertama yang memungkinkan. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah pada saat genting ini, keterampilan bela diri pertahanannya masih melindungi seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Namun, saat dia berpikir bahwa dia pasti akan mampu menahan serangan pihak lain, kekuatan telapak tangan pihak lain benar-benar meletus dengan aura yang lebih kuat. Bang! Di tengah suara yang teredam, dia terlempar oleh telapak tangan pihak lain. Tubuhnya langsung mengeluarkan setegup darah di udara. Setelah jatuh ke tanah, dia bahkan pingsan. Setelah mengalahkan pihak lain, Linlong melepaskan monyet roh dan menahannya Duyue, yang berada di tanah. Kemudian, keduanya dengan cepat menghilang ke dalam hutan di depan. Setelah beberapa saat, sosok tetua sekte iblis muncul di tempat Linlong dan Duyue bertarung. Tetua ini adalah guru Duyue, Tetua Chen. Setelah beberapa penyelidikan, Penatua Chen menemukan bahwa ini adalah tempat di mana muridnya, Duyue, bertarung dengan pihak lain. Dari jejak yang tertinggal di tanah, nampaknya muridnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan kemungkinan besar sudah ditangkap oleh pihak lain. Yang membuatnya sangat tertekan adalah selain jejak-jejak ini, dia tidak dapat menemukan apapun. Metode orang itu menghilangkan jejak mungkin adalah sesuatu yang bahkan master sekte kita tidak bisa lakukan. Situasi ini menyebabkan Penatua Chen tanpa sadar mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia telah menemukan pasangannya. Melihat situasinya, sepertinya Duyue keluar bersama orang yang menukar poin kontribusi, dan kemudian bertemu dengan pembantu orang tersebut. Penolong itu sangat kuat, dan Duyue bukan tandingannya, jadi dia langsung ditangkap. Penatua Chen menebak ini dalam hatinya. Karena dia tidak dapat menemukan apapun, Penatua Chen hanya dapat terus mencari dengan depresi yang tiada taraf. Bagaimanapun, ini adalah murid paling berbakat yang telah dia ajar selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin meninggalkannya begitu saja. Namun, setelah mencari selama beberapa jam, dia tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke markas sekte iblis tanpa daya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar pihak lain tidak mengambil tindakan terhadap Duyue. Karena dia tidak dapat menemukan Duyue, dia juga berpikir untuk melaporkan masalah ini kepada wakil ketua sekte. Namun, dia akhirnya menyerah pada ide ini. Karena jika dia benar-benar melaporkannya kepada wakil ketua sekte, beberapa rahasia pasti akan terungkap. Saat Penatua Chen sedang mencari Duyue, di sebuah gua tertentu, Lin Long telah menamparkan Duyue hingga bangun. Begitu dia bangun, Duyue bertanya dengan sangat terkejut, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu memberitahuku bagaimana kamu mengikutiku. Metodemu mengikutiku jelas lebih baik daripada metode jingsuan, jadi aku butuh jawaban. Kata Lin Long. Kau ingin tahu alasannya, itu tidak mungkin, kata Duyue pantang menyerah. Cek-cek, kalau begitu aku hanya bisa menggunakan kekerasan. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kamu bisa menyiksaku sesukamu. Selama aku membuka mulut, aku rugi. Duyue berkata dengan dingin. Lin Long tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ketika Duyue merasa sombong, dia tiba-tiba memberi batasan pada tubuh Duyue. Setelah beberapa pembatasan, bagaimana Duyue masih bisa bertahan. Dia langsung memberitahu Lin Long tentang jimat pelacakan instan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan jimat pelacakan instan dari sakunya. Ini jimatnya, kata Duyue tanpa daya. Oh, Lin Long segera mengambil jimat itu dari tangan Duyue. Setelah melihatnya dengan serius untuk beberapa saat, Lin Long memiliki pemahaman tentang jimat ini. Namun, tanpa istilah Rune untuk menggunakan jimat ini, dia tidak dapat menggunakan jimat ini. Oleh karena itu, dia segera berkata, Beritahu saya istilah Rune dari jimat ini. Duyue tentu saja tidak ingin memberitahu Lin Long, tetapi setelah mengalami batasan Lin Long, dia tidak berani mengatakan tidak. Dia dengan patuh memberitahu Lin Long istilah-istilah Rune. Setelah mendapatkan istilah Rune, Lin Long tahu bahwa jimat ini memang sebuah jimat. Selama dia merasakan aura seseorang, dia bisa menggunakan jimat ini untuk mengikuti di belakang orang itu. Orang pertama yang dipikirkan Lin Long tentu saja adalah Jing Suan. Dia tidak pernah mampu mematahkan teknik iblis aneh Jing Suan. Sekarang setelah dia memiliki jimat ini, dia benar-benar bisa memberinya rasa obatnya sendiri. Kemudian, Lin Long tersenyum dan berkata, Terima kasih, kakak senior Duyue, atas bantuan Anda yang tepat waktu. Dengan jimat ini, saya dapat sepenuhnya menangani Jing Suan. Mendengar kata-kata Lin Long, Duyue tentu saja sangat marah. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa menyesal karena begitu cemas sebelumnya. Jika dia menunggu tuannya, maka situasi ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, Lin Long tidak membunuh lawannya. Sebaliknya, dia menempatkan formasi jimat ilusi di luar pintu masuk gua, menjebak lawannya di sini. Pada saat yang sama, dia membiarkan roh monyet menjaga di sini. Dengan formasi jimat ilusi, ditambah dengan fakta bahwa kekuatan lawannya sepenuhnya dibatasi oleh batasannya, dia tidak khawatir lawannya bisa melarikan diri. Alasan mengapa dia tidak membunuh lawannya secara alami karena Lin Long tidak ingin membuat marah orang-orang di markas Sekte Iblis. Lagi pula, begitu jenius seperti itu jatuh, selain kejadian baru-baru ini, orang-orang di markas besar Sekte Iblis pasti akan mengejarnya dengan lebih gila lagi. Pada saat itu, bahkan Master Sekte mungkin muncul. Ini tentu saja tidak menguntungkan baginya untuk mendapatkan 10.000 api Iblis. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi lebih aman baginya untuk menghilang untuk sementara waktu. 987. Dua hari berlalu tanpa disadari, tetapi Lin Long tidak berhasil menemukan peluang. Pada saat ini, berita hilangnya Duyue yang tidak dapat dijelaskan telah menyebar ke seluruh Sekte Iblis. Secara umum, wajar jika seorang murid menghilang selama beberapa hari. Namun, tidak normal ketika Wakil Ketua Sekte dan Tetua Penegakan meminta Duyue dan yang lainnya untuk menangani Lin Long. Jika bukan karena fakta bahwa Lilin yang mewakili nasib Duyue masih menyala di Aula Takdir, Wakil Ketua Sekte, Tetua Penegakan Hukum, dan para ahli lainnya pasti akan melompat dari tempat duduk mereka. Pada hari ini, Lin Long, yang tinggal di halaman batu, menerima pemberitahuan bahwa Guru Han Yueran ingin mengadakan pertemuan. Lin Long mengikuti murid-murid Stoney Courtyard lainnya ke tempat latihan Stoney Courtyard. Hanya dalam waktu singkat, hampir semua orang yang seharusnya berada di sana telah tiba. Saat ini, ada lebih dari seratus orang di bidang pelatihan. Sementara semua orang bertanya-tanya pertemuan seperti apa yang diadakan, Han Yueran memimpin beberapa orang ke tempat latihan. Semua orang mendongak dan menyadari bahwa orang-orang yang memasuki bidang pelatihan bersama Han Yueran adalah Penatua Penegakan, Jing Suan, dan beberapa murid Sekte Iblis lainnya. Ketika mereka tiba di tengah lapangan latihan, Han Yueran berkata kepada semua orang, saya yakin semua orang tahu bahwa sesuatu telah terjadi di Gua Iblis Surgawi baru-baru ini. Seseorang yang tidak dikenal telah memprovokasi Gerbang Suci dan melawan kita. Beberapa salah satu murid dengan talenta hebat diduga tewas secara tragis di tangan orang itu. Hal yang paling disayangkan adalah beberapa murid Gerbang Suci justru berdiri di sisi orang itu. Pada saat ini, Penatua Penegakan mengambil alir pembicaraan. Kali ini, saya berharap semua orang bisa bersatu dan menemukan orang itu bersama-sama untuk menyingkirkan ancaman bagi Gerbang Suci. Tentu saja, orang itu sangat kuat. Jika Anda menemukannya, Anda harus segera pergi. Setelah memastikan bahwa itu memang benar, aman, saya harap semua orang dapat segera melaporkan situasinya ke tim penegakan. Dengan kemampuan kakak senior Wu Xin dan kakak senior Jing Suan, mereka akan mampu menangani orang itu. Setelah jeda singkat, Penatua Penegakan melanjutkan, juga, Du Yue tiba-tiba menghilang baru-baru ini. Jika ada di antara Anda yang menemukannya, harap laporkan situasinya kepada tim penegakan sesegera mungkin atau beritahu situasinya kepada Guru Han Yu Eran. Ketika Du Yue hilang, ada cukup banyak murid kultus iblis yang melampiaskan amarahnya kepada pasukan penegak hukum dan Wu Xin karena mereka tidak bisa memburu roh jahat di Gua Setan Langit dengan damai. Inilah alasan mengapa tetua penegak hukum membawa beberapa murid ke halaman batu untuk pertemuan mobilisasi ini. Tentu saja, dia tidak hanya akan datang ke Stone Courtier, tetapi juga ke tempat lain. Jangan khawatir, Penatua Disiplin. Kami pasti tidak akan memihak orang yang mentransaksikan poin kontribusi. Jika ada berita tentang kakak senior Du Yue, kami akan segera melaporkannya kepada instruktur Han Yu Eran dan penegakan hukum. Pasukan. Mendengar kata-kata Penatua Disiplin, para murid dari halaman batu mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tentu saja, kebanyakan orang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan karena jauh dilubuk hati, mereka masih mendukung orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Penatua Penegakan Hukum tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mendengar perkataan mereka, dia mengira mereka berdiri di pihak tim Penegakan Hukum. Tentu saja, senyuman muncul di wajahnya. Sangat bagus. Dia menganggup puas. Setelah menganggupkan kepalanya, dia mengumumkan akhir pertemuan. Namun, saat dia hendak pergi bersama Jing Suan dan yang lainnya, Jing Suan tiba-tiba berbicara kepada orang banyak. Adik laki-laki, bisakah kamu datang sebentar? Mengikuti pandangan Jing Suan, semua orang menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Lin Long. Jing Suan biasanya tidak suka berurusan dengan orang lain, jadi dia pasti tidak mengenal Lin Li. Mungkinkah dia merasa Lin Li ada hubungannya dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi? Pada saat ini, Su Fei dan yang lainnya tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Tidak heran mereka berpikiran seperti itu. Sebelumnya, mereka memiliki perasaan samar bahwa Lin Long ada hubungannya dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Mendengar kata-kata Jing Suan, penatua penegakan hukum, yang hendak pergi, juga menoleh dan menatap Lin Long di tengah kerumunan. Dia tidak berpikir bahwa Jing Suan berbicara tanpa berpikir, jadi dia dengan serius menilai Lin Long. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan kakak senior Jing Suan. Lin Long tersenyum tipis. Lin Li, berdirilah di depan Jing Suan dulu, kata Han Yu Eran. Oke, Lin Long menganggup dan berjalan keluar. Sejujurnya, dia sedikit gugup saat ini. Bagaimanapun, dia masih belum memiliki cara untuk menghadapi kemampuan penginderaan khusus Jing Suan. Tidak mengherankan jika dia bisa merasakan bahwa itu adalah dia saat ini. Bagaimana aku harus memanggilmu, adik muda? Jing Suan bertanya tanpa ekspresi. Nama keluarga ku Lin, dan nama ku Li, jawab Lin Long. Jadi itu kakak muda Lin. Jing Suan menganggup, lalu berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali. Kata-kata Jing Suan tentu saja membuat semua orang di sampingnya bingung. Namun, hal itu membuat Sufei dan yang lainnya menghela nafas lega. Setidaknya tidak dikatakan bahwa Lin Long ada hubungannya dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Begitu mereka meninggalkan halaman batu, penatua penegakan hukum bertanya, Jing Suan, apa yang baru saja kamu temukan? Jing Suan menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukan apapun. Saya hanya merasa orang itu tampak sedikit familiar. Itu bagus. Penatua penegakan hukum menganggup dan tidak bertanya lagi. Alasan mengapa Jing Suan memanggil Lin Long tidak sesederhana kelihatannya. Dia sebenarnya samar-samar merasa bahwa Lin Long tampak sedikit mirip dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Ini hanyalah semacam intuisi. Setelah merasakan bahwa Lin Long tidak memiliki aura orang yang memperdagangkan poin kontribusi, dia secara alami tidak mempersulit Lin Long. Jing Suan tentu saja tidak akan menjelaskan prosesnya kepada penatua penegakan hukum dengan begitu jelas. Meskipun ada gangguan pada pertemuan mobilisasi ini, Lin Long mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu aura Jing Suan. Dengan aura ini, dia bisa menggunakan jimat pelacakan instan untuk melacak Jing Suan. Begitu dia mendapatkan aura ini, Lin Long secara alami mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi pihak lain. Jelas mustahil untuk berurusan dengan pihak lain di luar gua Iblis Surgawi. Pertama, karena para tetua dan mentor sekte Iblis berada di luar gua Iblis Surgawi. Orang-orang ini sangat berkuasa. Jika grit runik aray dari sekte Iblis mengirimkan situasinya kembali kepada mereka, dia pasti akan memprovokasi sekelompok besar ahli. Kedua, itu karena dia tidak bisa memanggil komandan kelas satu di luar gua Iblis Surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk berurusan dengan pihak lain di dalam gua Iblis Surgawi. Setengah hari kemudian, Lin Long memasuki gua setan Surgawi. Begitu dia masuk, dia segera menggunakan jimat pelacakan instan untuk merasakan lokasi pihak lain. Ketika dia mengetahui bahwa pihak lain berada di lantai lima dan berurusan dengan roh jahat sendirian, Lin Long segera tersenyum. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan sekarang. Dia segera mengaktifkan jimat pelacakan instan. Setelah bernafas, cahaya hitam menyala, dan dia langsung muncul di gua batu di lantai enam. Mengangkat matanya untuk melihat gua batu di sampingnya, Lin Long melihat sosok yang sangat anggun berurusan dengan beberapa roh jahat. Begitu Lin Long melihat pihak lain, pihak lain juga melihatnya. Segera, Jing Suan mengirimkan beberapa serangan telapak tangan, menggunakan kecepatan tercepat untuk menghadapi beberapa roh jahat. Lalu, dia berbalik dan dengan dingin menatap Lin Long. Kebetulan sekali, kata Jing Suan. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah suatu kebetulan dia bertemu Lin Long. Dia tidak tahu bahwa Lin Long sebenarnya menggunakan metode khusus. Kebetulan sekali, kakak senior Jing Suan, kata Lin Long dengan tenang. Saat menghadapi Jing Suan dan yang lainnya, dia mengubah suaranya, membuatnya terdengar sangat serak. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Jing Suan akan dapat mendengar apapun. Saya harap Anda menyerah dan kemudian meminta maaf di depan semua orang di markas besar, kata Jing Suan dingin. Kakak senior Jing Suan, itu tidak mungkin. Lin Long segera menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk pihak lain, Jing Suan tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Dalam sekejap, energi iblis yang bergulir meresap ke seluruh tubuhnya. Lalu, dia langsung bergegas menuju Lin Long. Ketika dia tiba di depan Lin Long, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Lin Long secara alami membalas dengan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan mendarat, dan Lin Long terpaksa mundur. Jika dia tidak menggunakan api rohnya, dia tidak akan mampu melawannya. Setelah berhasil dalam satu gerakan, Jing Suan sekali lagi maju ke depan. Namun, kali ini, sebelum dia bisa bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, menghalangi jalannya. Itu adalah komandan peringkat pertama yang dipanggil Lin Long. Melihat bahwa itu adalah komandan peringkat pertama, Jing Suan langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Kali ini, dia mengaktifkan api rohnya. Dalam sekejap, energi iblis yang menyerang komandan peringkat pertama benar-benar terbakar dengan api ungu yang aneh. Serangan telapak tangan mendarat, dan komandan peringkat pertama langsung dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan tersebut. Lalu, dia bahkan duduk di tanah. Saat ini, Jing Suan telah mengubah arah dan bergegas menuju Lin Long. Sebelumnya, karena halangan komandan peringkat pertama, dia hanya bisa menyaksikan Lin Long melarikan diri. Sekarang dia sudah siap, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan seperti itu. Oleh karena itu, dia menggunakan sebagian besar kekuatannya ketika dia menyerang komandan peringkat pertama, menjatuhkannya dengan satu serangan. Kemudian, dalam sepersekian detik, dia menyerang Lin Long lagi, tidak memberinya kesempatan untuk diam-diam mengucapkan istilah Rune untuk melarikan diri. Namun, ketika dia berbalik untuk menyerang Lin Long, dia sedikit bingung. Dia menyadari bahwa Lin Long tampaknya tidak diam-diam melantunkan istilah Rune. Namun, pada saat kritis ini, dia secara alami tidak akan menyelidiki alasannya. Dia hanya menginginkan satu hasil, dan itu adalah Lin Long tidak bisa menggunakan istilah Rune untuk melarikan diri. Dia juga menyalakan api rohaninya ketika dia menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, energi iblis hitam dengan api ungu yang aneh menyerang Lin Long. Lin Long langsung menggunakan keterampilan bela diri defensif. Bang! Serangan telapak tangan mendarat, dan Lin Long langsung terlempar. Karena dia tidak menggunakan api rohnya, bagaimana dia bisa menjadi lawan Jing Suan? Jing Suan sedikit terkejut bisa mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Lalu, yang lebih mengejutkannya adalah Lin Long sepertinya tidak terluka sama sekali. Apakah keterampilan bela diri pertahanan orang ini sekuat itu? Meskipun dia sangat bingung, bagaimana Jing Suan bisa memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Oleh karena itu, dia sekali lagi mendesak ke depan dan mengirimkan serangan telapak tangan. Kali ini, kekuatan serangan telapak tangannya jelas jauh lebih kuat. Hanya api roh ungu saja sudah cukup untuk membuat seluruh gua terasa tercekik. 988 Bang! Lin Long dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia pingsan. Hal ini tidak menimbulkan kecurigaan Jing Suan, karena dia merasa dirinya jauh lebih kuat dari lawannya. Akan mengejutkan jika dia tidak menjatuhkannya. Setelah memastikan bahwa dia tersingkir, Jing Suan tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat ini, komandan peringkat pertama bergegas lagi, tetapi tanpa halangan Lin Long, dia bukan tandingannya dan dengan cepat dibunuh olehnya. Setelah membunuh komandan peringkat pertama, Jing Suan berjalan menuju Lin Long. Saat dia tiba di samping Lin Long dan hendak membungku untuk memeriksa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lin Long, yang terbaring di tanah dan tampak seperti pingsan, tiba-tiba melompat dan menerkam ke arahnya. Karena lengah, dia langsung dirobohkan oleh Lin Long. Secara logika, ketika dia lebih kuat dari Lin Long, akan sangat sulit hal ini terjadi. Alasan mengapa dia begitu mudah dirobohkan oleh Lin Long sepenuhnya karena dia ditipu olehnya. Dia mengira dia benar-benar tersingkir, jadi dia tidak siap sama sekali. Selain itu, keterampilan Lin Long bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa, jadi dia jatuh ke dalam perangkapnya. Dirobohkan oleh Lin Long, Jing Suan sangat terkejut. Dia secara alami berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Ini karena beberapa meridiannya sudah dikendalikan oleh Lin Long, jadi tidak ada cara baginya untuk mengaktifkan seni iblis di tubuhnya. Kamu membiarkan aku pergi, Jing Suan yang cemas dan marah berteriak. Sebagai salah satu murid sekte iblis paling berbakat dan kuat, dia belum pernah didorong ke tanah oleh pria seperti ini, jadi dia tentu saja sangat marah. Namun, Lin Long belum mencapai tujuannya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Jika kakak senior Jing Suan memberitahuku cara melacakku, mungkin aku bisa melepaskanmu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Sejujurnya, jika bukan karena Jing Suan menyelamatkan nyawa Sufei, Lin Long kemungkinan besar sudah melumpuhkannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya berbicara dengan baik? Itu tidak mungkin, Jing Suan berkata dengan gigi terkatuk. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melacaknya. Jika dia memberitahu orang lain, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya di masa depan, jadi dia tentu saja tidak akan setuju. Cek cek, jika kakak perempuan Jing Suan tidak setuju, maka aku, Lin Long tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi tatapannya sudah beralih dari wajah cantik Jing Suan. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan dan tubuh Jing Suan memang luar biasa. Di sekte iblis, jika dia menduduki peringkat pertama, tidak ada yang berani menduduki peringkat kedua. Menurut Lin Long, keunggulan Jing Suan bahkan berhasil menyusul Su Ran Ran dan Song Xiao Feng. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena dia adalah Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Lin Long akan kehilangan kendali atas dirinya di depan wanita cantik seperti itu. Kamu berani, Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Namun, saat dia merasakan suhu tubuhnya dan aroma maskulin yang kuat di tubuhnya, wajah cantiknya memerah karena suatu alasan. Cek-cek, kakak senior Jing Suan, kamu salah. Tidak ada apapun di gerbang suci yang tidak berani aku lakukan. Lin Long tersenyum. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, seolah hendak mengambil sesuatu. Melihat tindakan Lin Long, Jing Suan sangat gugup hingga tubuhnya gemetar, tapi bagaimana dia bisa menyerah? Dia menatap Lin Long dengan dingin, seolah dia lebih baik mati daripada menyerah. Melihat ekspresi Jing Suan, gerakan Lin Long berhenti sejenak. Tentu saja, dia tidak takut pada Jing Suan, juga bukan karena dia memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan kekerasan pada siapapun. Kemudian, Lin Long meletakkan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan mempersulitmu. Melihat Lin Long seperti ini, Jing Suan tidak bisa menahan nafas lega. Dia segera berkata, adik, sepertinya kamu juga orang yang baik hati. Kamu pasti punya kesulitan sendiri untuk melakukan hal seperti ini. Bagaimana kalau begini, selama kamu menyerah, aku pasti akan melaporkan kebenarannya kepada Wakil Ketua Sekte. Selama kamu tidak salah, aku yakin Wakil Ketua Sekte dan para tetua tidak akan mempersulitmu. Kakak senior, kamu masih terlalu naif. Lin Long sedikit terdiam. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Kakak senior, aku akan mengatakannya lagi. Katakan padaku metode yang kamu gunakan untuk melacakku. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan pernah memikirkannya, Jing Suan berkata dengan dingin. Dia mengira dia telah dipengaruhi olehnya. Siapa sangka dia akan mengatakan hal seperti ini? Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Wajah Lin Long menjadi dingin. Dia menggerakkan tangannya dan langsung menekan Jing Suan ke tanah. Kamu berpikir bahwa Lin Long benar-benar akan memukulnya? Jing Suan tidak bisa menahan panik. Tampar, 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 tampar. Kemudian, suara itu bergema ke seluruh gua. Tentu saja, Lin Long lah yang menggunakan telapak tangannya untuk menamparkan titik tertentu di punggung Jing Suan untuk memberinya pelajaran. Lin Long tidak tahan menggunakan kekerasan, tapi masih mungkin untuk memberinya pelajaran agar dia bisa mengingatnya. Setiap kali Lin Long memukulnya, tubuh Jing Suan akan gemetar. Wajahnya sudah memerah karena malu dan marah. Dia berharap ada lubang di tanah sehingga dia bisa langsung merangkak ke dalamnya. Perlu diketahui bahwa sejak kecil, dia belum pernah melakukan kontak kulit dengan laki-laki. Namun, pria di belakangnya menggunakan metode seperti itu untuk mempermalukannya. Jika ada kesempatan, aku pasti akan merobek tubuhmu menjadi ribuan bagian. Jing Suan mengepalkan tangannya erat-erat dan berpikir dengan marah di dalam hatinya. Untungnya, hanya ada mereka berdua di dalam gua. Jika ada orang lain yang hadir, dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di altar utama lagi. Bagaimana, kakak senior, apakah kamu menyerah? Jika kamu menyerah, beritahu aku caranya, dan aku akan melepaskanmu. Melihat kemarahan Jing Suan, Lin Long tidak bisa menahan tawa. Jangan pernah memikirkannya, Jing Suan mengertakan gigi lagi. Cek-cek, kakak senior, jika kamu tidak bekerja sama, maka aku hanya bisa mematahkan bungamu. Lin Long tertawa lagi. Mendengar perkataan Lin Long, Jing Suan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Lin Long. Lecer, jika kamu tidak ingin aku membalas dendam, jangan biarkan aku pergi. Jika tidak, meskipun aku harus mengejarmu sampai ke ujung bumi, aku akan membalas dendam hari ini. Jing Suan mengertakan gigi dan berkata, adik laki-laki, selamat datang. Dengan itu, Lin Long langsung menamparnya lagi. Pada saat ini, tanpa diduga, cahaya hitam menyala di pintu masuk gua, dan tanpa diduga, beberapa murid sekte iblis muncul. Begitu murid sekte iblis ini muncul, mereka melihat Lin Long dan Jing Suan. Apa yang sedang terjadi? Begitu mereka melihat bahwa Lin Long sebenarnya berada di tempat Jing Suan, para murid ini tercengang. Di mata mereka, Jing Suan adalah kakak senior yang tinggi dan perkasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa dekat dengannya. Bahkan kakak senior yang paling menonjol di mata mereka, Wu Xin, paling banyak hanya bisa mengatakan beberapa patah kata kepada Jing Suan. Tapi sekarang, wanita seperti itu sebenarnya diintimidasi oleh Lin Long seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Jing Suan tidak menyangka seseorang akan benar-benar muncul, dan untuk sesaat, wajahnya menjadi panas. Pada saat yang sama, dia berjuang lebih keras lagi. Tidak diketahui apakah karena kemunculan orang-orang inilah Lin Long kehilangan akal untuk sementara atau karena hal lain, perjuangan Jing Suan benar-benar membalikkan tubuhnya. Namun, ketika dia ingin melepaskan diri lebih jauh dari genggaman Lin Long, Lin Long telah mencengkeramnya rat-rat. Perjuangan semacam ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan Jing Suan, tetapi karena dia tidak mengaktifkan seni iblisnya, perilaku seperti ini di mata para murid sekte iblis ini sangat ambigu. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka, lagi pula, pertarungan mana yang mereka lihat tidak menggunakan seni iblis, di mana akan ada pertarungan jarak dekat seperti ini. Mungkinkah kakak senior Jing Suan memiliki hubungan tertentu dengan pria ini? Dua dari mereka bahkan memiliki pemikiran seperti ini di dalam hati mereka. Melihat mereka berdiri di sana tanpa bergerak, Jing Suan dengan marah dan cemas berkata, Apa yang kalian lakukan? Cepat bantu aku. Saat ini, dia sangat senang karena mereka tidak menutup mulutnya, kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa berteriak. Kata-kata Jing Suan akhirnya membuat orang-orang bereaksi. Cepat dan bantu kakak senior Jing Suan. Saat seseorang berteriak, beberapa orang segera bergegas ke arah Lin Long. Bagaimana Lin Long bisa memberi mereka kesempatan? Dia mengulurkan tangannya dan menghantam tanah, seluruh tubuhnya langsung mundur, dan kemudian dia mengandalkan kecepatannya untuk segera melepaskan diri dari orang-orang yang mengejarnya. Setelah mengejar beberapa saat, orang-orang itu melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar Lin Long sama sekali. Ditambah fakta bahwa ada begitu banyak roh jahat di sekitarnya, bagaimana mereka berani terus mengejar. Mereka hanya bisa kembali ke gua batu sekali lagi. Setelah kembali, mereka melihat Jing Suan berdiri di gua batu, wajahnya sedingin es. Karena pertarungan jarak dekat dengan Lin Long, pakaiannya sangat berantakan, tapi dia sudah merapikannya dalam waktu singkat. Kakak senior Jing Suan, kamu baik-baik saja. Keheningan di udara membuat salah satu murid gerbang iblis tanpa sadar bertanya. Aku baik-baik saja. Namun, aku harap kalian tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, aku akan membuat kalian membayar. Jing Suan berkata dengan dingin. Kakak senior Jing Suan, kami pasti akan mengingat masalah ini di dalam hati kami. Kami tidak akan sembarangan membicarakannya, seseorang berkata dengan tergesa-gesa. Ingat, wajah Jing Suan menjadi lebih dingin saat dia mengulangi kata-kata itu. Ah, kakak senior Jing Suan, saya salah. Saya pasti tidak akan mengingat masalah ini, dan pada saat yang sama, saya tidak akan membicarakannya. Jika saya melakukannya, saya pasti akan disambar petir. Orang yang sebelumnya tidak bisa menahan tangisnya. Yang lain juga buru-buru berjanji dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Baru setelah melihat mereka seperti itu barulah Jing Suan pergi. Sial, orang itu terlalu kurang ajar. Dia benar-benar berani menamparkan tempat kakak senior Jing Suan itu. Siapa orang itu? Siapa lagi yang melakukannya? Orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Jadi bagaimana jika dia adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi? Kakak senior Jing Suan pasti tidak akan beristirahat sampai dia mati setelah menghina kakak senior Jing Suan. Pada akhirnya, kakak senior Jing Suan pasti akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuatnya tahu caranya untuk menulis kata penyesalan. Itu benar. Saat itu, ada seorang pria yang selalu mengintip kakak senior Jing Suan. Pada akhirnya, meskipun dia mengkhianati gerbang suci kita dan pergi ke sekte yang kuat, kakak senior Jing Suan masih membunuh jalannya ke sekte itu untuk mencari keadilan. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika mereka membicarakan masalah ini, mereka semua menggigil. Saat orang-orang ini berdiskusi, Linlong telah meninggalkan Gua Iblis Surgawi. 989 Pangeran ketiga, bagaimana? Apakah kamu merasakan sesuatu? Linlong bertanya sambil mengeluarkan Blood Sobing Diamond. Ya, aku merasakan sesuatu. Pangeran ketiga menganggup dan melanjutkan, saya rasa dia tidak merasakan saya melalui aura saya. Ya, Linlong menganggup. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Pangeran ketiga. Lagi pula, ketika mereka bertemu di Stoneko Urtiar, pihak lain tidak mengetahui bahwa dialah yang menukar poin kontribusi. Ini berarti pihak lain tidak merasakan lokasinya melalui auranya. Pangeran ketiga melanjutkan, menurut pendapatku, pihak lain pasti merasakan lokasimu melalui aura khusus aura iblismu setelah kamu menggunakan aura iblismu. Dia bisa merasakanku melalui metode seperti itu. Niat Yin di samping Pangeran ketiga mau tidak mau akan terkejut. Meskipun tidak ada orang yang kami temui yang memiliki metode penginderaan khusus, berdasarkan apa yang saya rasakan dan analisis sebelumnya, saya merasa ini adalah satu-satunya cara bagi pihak lain untuk menentukan lokasi Anda. Jika tidak, tidak ada jalan lain, kata Pangeran ketiga dengan pasti sambil menganggup. Ya, itu masuk akal. Linlong menganggup. Pikiran yang sama pernah terlintas di benaknya sebelumnya, tapi karena dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak berpikir ke arah itu sama sekali. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Pangeran ketiga, dia secara alami merasa bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Pangeran ketiga melanjutkan, satu hal lagi. Pihak lain seharusnya tidak dapat menggunakan metode seperti itu di luar gua iblis surgawi. Ya, itu betul. Jawab Linlong. Dia setuju dengan hal ini. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan mengapa pihak lain tidak mengetahui bahwa dialah yang menukar poin kontribusi, dan mengapa dia tidak membiarkan dia mencoba menggunakan aura iblisnya meskipun dia curiga padanya. Pangeran ketiga melanjutkan, Tuhan, jika Anda ingin tahu apakah pihak lain merasakan Anda melalui metode seperti itu, Anda dapat memasuki gua setan surgawi. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk ke gua iblis surgawi dan mencobanya, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, Linlong kembali memasuki gua setan surgawi. Untuk menghindari dikepung oleh pihak lain, dia segera menggunakan jimat pelacakan instan setelah memasuki gua iblis surgawi. Begitu dia menggunakan jimat itu, dia merasakan lokasi jingsuan. Dia segera melantunkan rune untuk jimat pelacakan instan. Segera, cahaya hitam menyala dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, dia sampai di lantai enam. Di kejauhan, dia melihat sosok anggun di dalam gua. Itu adalah jingsuan. Jelas sekali bahwa jingsuan tidak pernah meninggalkan lantai enam. Saat ini, tidak ada orang selain jingsuan. Dia sedang berhadapan dengan roh-roh jahat ini. Jingsuan memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Dia bisa saja dengan mudah menghadapi roh-roh jahat ini, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menyiksa mereka dengan sekuat tenaga. Jelas karena dia pernah diintimidasi oleh Linlong sebelumnya, dia melampiaskan kemarahannya pada roh-roh jahat ini. Saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar jingsuan. Tentu saja, sudah waktunya bagi Linlong untuk melakukan eksperimennya. Setelah beberapa saat, hantu jahat itu akhirnya mati di bawah tangan jingsuan. Saat ini, ekspresi jingsuan sedikit meredah. Aku ingin melihat apakah kamu masih berada di gua iblis surgawi. Jika ya, aku pasti akan pergi dan bertarung sampai mati bersamamu. Setelah beberapa saat, jingsuan berkata dengan tekad. Wajah Linlong berkedut entah kenapa saat melihat ekspresinya. Jelas sekali bahwa dia hanya menginginkan apapun selain melawannya sampai mati. Kemudian, jingsuan mulai menggunakan teknik penginderaan iblisnya. Begitu dia melihat tanda hitam berkedip di depan jingsuan, Linlong tahu apa yang dia lakukan. Dia secara langsung mi ki iblisnya. Segera, ki iblis menempel di sekujur tubuhnya. Begitu dia bergerak, jingsuan menyadarinya. Bagus sekali, kamu masih di gua iblis surgawi. Apalagi kamu masih di lantai enam. Jingsuan berkata sambil mengertakkan gigi. Namun, setelah beberapa saat, dia merasa ada yang tidak beres. Itu karena pihak lain sepertinya sangat dekat dengannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Dengan sekali pandang, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Tidak jauh dari situ, orang yang melihatnya tidak lain adalah orang yang menukar poin kontribusi. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kakak senior jingsuan, kita bertemu lagi. Melihat pihak lain, Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum. Kata-kata seperti ini membuat jingsuan semakin marah. Saat ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berlari menuju Linlong. Namun, Linlong, yang sudah bersiap, tidak memberinya kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Sebelum jingsuan bisa menyusul, dia sudah menghilang ke dalam gua batu di depan. Jingsuan sangat marah hingga dia terus menghentakkan kakinya. Setelah meninggalkan gua iblis surgawi, wajah Linlong menunjukkan senyuman puas. Hal ini telah membuktikan bahwa perkataan pangeran ketiga benar. Jingsuan benar-benar merasakan keberadaannya melalui ki iblis. Dengan kata lain, jika dia tidak mi ki iblisnya, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Namun, dengan cara ini, dia tidak akan bisa memasuki gua iblis surgawi. Jadi, dia mengeluarkan bluts obing diamond dan bertanya, pangeran ketiga, apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Tuan, ini bukan masalah besar. Namun, Anda perlu minum obat untuk melengkapinya. Kata pangeran ketiga. Itu bagus. Mendengar perkataan pangeran ketiga, hati Linlong langsung jatuh ke tanah. Kemudian, pangeran ketiga menulis resep. Meskipun ramuan obatnya agak berharga, itu tidak menjadi masalah bagi Linlong. Dia segera mengumpulkannya dan memurnikan obatnya. Kemudian, pangeran ketiga menggunakan metode untuk secara paksa mengubah aura spesifik yang dipancarkan Linlong ketika dia menggunakan ki iblisnya. Setelah dia selesai, Linlong secara alami pergi ke gua iblis surgawi untuk bereksperimen. Apa yang membuatnya puas adalah setelah Jing Xuan menggunakan teknik iblisnya, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaannya. Dengan cara ini, dia bisa berburu roh jahat di gua iblis surgawi tanpa khawatir dikelilingi oleh Jing Xuan, Wu Xin, dan yang lainnya. Pada hari-hari berikutnya, Jing Xuan secara alami sangat tertekan. Ini karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik iblisnya, dia tidak bisa merasakan lokasinya. Hal seperti ini terjadi selama beberapa hari. Mungkinkah dia takut dikepung, jadi dia tidak berani memasuki gua setan surgawi. Jing Xuan mau tidak mau berpikir begitu. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi jelek. Dalam dua hari berikutnya, terlihat jelas bahwa dia memperdagangkan poin kontribusi di gua iblis surgawi, tapi dia masih tidak bisa merasakan lokasinya. Karena itu, dia merasa kemungkinan besar dia punya cara untuk mengatasi teknik iblisnya. Itu hanya satu atau dua hari. Tentu saja, dia tidak begitu yakin. Kemungkinan besar dia tidak sedang berburu roh jahat di gua iblis surgawi. Jing Xuan menghibur dirinya sendiri. Namun, beberapa hari berlalu, dalam situasi di mana dia masih memperdagangkan poin kontribusi di gua iblis surgawi, dia masih tidak bisa merasakan lokasinya. Jelas sekali bahwa dia benar-benar punya cara untuk menghadapi teknik iblisnya. 990. Dia tidak punya pilihan selain memberitahu penatua penegakan, wakil ketua sekte, dan yang lainnya tentang bagaimana mereka tidak bisa melacaknya. Mendengar ini, ekspresi wakil master sekte, penatua penegakan, dan yang lainnya secara alami berubah menjadi jelek. Ini adalah cara terbaik untuk menangkapnya. Jika metode ini tidak berhasil, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa berharap murid sekte iblis yang berdagang dengan Linlong di gua iblis surgawi akan membocorkan berita tersebut. Orang-orang ini tidak berdaya, tapi Linlong seperti ikan di air. Tentu saja, dia masih sangat berhati-hati saat berdagang dengan murid sekte iblis. Lagi pula, lebih baik aman daripada menyesal. Seiring berjalannya waktu, ekspresi wakil ketua sekte, tetua penegakan hukum, dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Ini karena mereka masih tidak dapat menemukan jejak Duyue. Seolah-olah Duyue telah menghilang. Jika bukan karena nyala lilin yang mewakili nasibnya, mereka akan mengira Duyue telah meninggal. Di antara mereka, yang paling cemas tentu saja adalah guru Duyue, Penatua Chen. Tidak dapat menemukan jejak Duyue, Penatua Chen akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko karena putus asa, dan itu dimulai dengan Lu Lingling. Meskipun wakil ketua sekte, Penatua penegakan, dan yang lainnya telah memperhatikan Lu Lingling dengan cermat, mereka tidak menemukan apapun. Karena itu, mereka perlahan-lahan berhenti memperhatikan Lu Lingling. Meskipun ada tanda-tanda bahwa Lu Lingling tidak ada hubungannya dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi, selama kemungkinannya kecil, itu sudah cukup. Pikir Penatua Chen. Karena itu, dia memutuskan untuk memulai dengan Lu Lingling. Meskipun kemungkinan besar dia tidak akan menemukan apapun, itu lebih baik daripada tidak memiliki petunjuk sama sekali. Setelah beberapa hari, Penatua Chen akhirnya menemukan kesempatan. Pada hari ini, Lu Lingling sedang berjalan kembali ke halaman batu sendirian. Penatua Chen, yang telah menunggu lama, muncul dari samping dan membuat Lu Lingling pingsan sebelum dia dapat bereaksi. Kemudian, dia membawa Lu Lingling keluar dari markas besar sekte iblis. Dia membawa Lu Lingling ke gua batu di luar markas. Sesampainya di sana, dia segera menepuk salah satu titik akupuntur Lu Lingling untuk membangunkannya. Melihat tangan dan kakinya diikat dan Penatua Chen berdiri di depannya, Lu Lingling secara alami memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, Penatua Chen, mengapa kamu melakukan ini? Bicaralah, apa hubunganmu dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi? Siapa dia dan di mana dia sekarang? Melihat Lu Lingling telah bangun, Penatua Chen dengan tidak sabar bertanya. Penatua Chen, saya sudah memberitahu Penatua penegakan hukum dan wakil ketua sekte. Saya benar-benar tidak mengenal orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Lu Lingling menggelengkan kepalanya. Bagaimana Penatua Chen bisa mempercayainya dengan begitu mudah? Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan sopan padamu. Penatua Chen, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Lu Lingling berkata dengan getir. Dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak bisa mengatakannya meskipun dia menginginkannya. Bagaimana Penatua Chen bisa mempercayai hal itu? Segera, dia dengan marah membatasi tubuh Lu Lingling. Yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah Lu Lingling masih menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Mungkin dia benar-benar tidak tahu. Penatua Chen mengerutkan kening. Dia tidak tahu, tapi ku dengar orang yang menukar poin kontribusi menyukainya. Saya pasti bisa memulai dari titik ini. Memikirkan sesuatu, mata Penatua Chen berbinar. Setelah memikirkannya, Penatua Chen mengalihkan perhatiannya ke ayah Lu Lingling, Lu Ziyi. Dia meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Lu Ziyi, mengatakan bahwa Lu Lingling ada di tangannya. Jika dia ingin Lu Lingling hidup, dia harus bertemu dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi di lokasi yang dia tentukan. Dia tidak memberitahu Lu Ziyi siapa dia. Alasan mengapa dia tidak memberitahu teman baik Lu Lingling di markas adalah karena dia tidak ingin Wakil Master Sekte dan yang lainnya mengetahuinya. Karena dia telah sepenuhnya melewati Sekte Iblis dan bertindak sendiri. Begitu dia ditemukan, dia pasti akan dihukum oleh Sekte Iblis. Ketika dia mendengar bahwa putrinya ditangkap dan orang yang memperdagangkan poin kontribusi disebutkan, Lu Ziyi tentu saja sangat gugup. Setelah datang ke markas Sekte Iblis dan bertanya-tanya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya Guru Du Yue, Penatua Chen, yang melakukannya. Lu Ziyi berpikir. Dia langsung menebak siapa pelakunya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dengan kekuatannya, dia bukan tandingan Penatua Chen. Dia tidak berencana memberitahu Wakil Ketua Sekte karena sulit untuk mengatakan apakah Wakil Ketua Sekte akan muncul. Bagaimanapun, Wakil Master Sekte dan yang lainnya juga melakukan yang terbaik untuk menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Terlebih lagi, meskipun dia muncul, itu mungkin tidak akan berpengaruh apapun. Pada akhirnya, Lu Ziyi memikirkan Linlong. Dia segera pergi mencari Linlong dan memberitahunya tentang situasinya. Apa? Lu Lingling ditangkap lagi. Linlong mengernyitkan alisnya saat mendengar kata-kata Lu Ziyi. Saya sudah pergi ke kediaman Lu Lingling untuk mencarinya. Mereka bilang mereka tidak bertemu Lu Lingling selama dua hari. Dia mungkin ditangkap oleh seseorang. Lu Ziyi mengangguk, lalu berlutut dan berkata, saya harap Tuan Mudalin dapat membantu saya. Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini, kata Linlong segera. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi adalah dia. Lu Lingling ditangkap karena dia. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Terima kasih, Tuan Mudalin. Lu Ziyi dengan cepat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia hanya mengira Linlong menyelamatkan Lu Lingling karena dia. Dia tidak mengetahui keseluruhan cerita di baliknya. Hallmaster Lu, beritahu saya di mana pihak lain ingin bertemu, kata Linlong. Lu Ziyi segera memberitahunya tempat dan orang yang dia curigai. Baiklah, Tuan Balailu, kamu dapat kembali dan menunggu kabar dariku, kata Linlong setelah mendengar kata-kata Lu Ziyi. Linlong menebak bahwa itu pasti penatua Chen, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Mudalin, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Lu Ziyi mau tidak mau bertanya. Tidak dibutuhkan. Linlong menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya, dia tidak membutuhkan bantuan Lu Ziyi sama sekali. Lu Ziyi bahkan mungkin menjadi penghalang ketika dia ada, jadi Linlong tentu saja tidak akan meminta bantuannya. Lu Ziyi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi Linlong yang tidak bisa dinegosiasikan, dia tidak berani mengatakan apa yang ada di pikirannya. Waktu untuk bertemu adalah malam ini di hutan tidak jauh dari altar utama Sekte Iblis. Namun, Linlong tentu saja tidak akan sebodoh itu menunggu sampai saat itu untuk berangkat. Setelah membiarkan Lu Ziyi pergi, dia segera berjalan menuju hutan. Segera, dia tiba di luar hutan. Setelah beberapa saat, dia berjalan mengelilingi seluruh hutan. Yang membuatnya cemberut adalah dia tidak menemukan apapun. Jelas sekali, pihak lain tidak ada di hutan. Setelah setengah hari, Linlong menemukan sosok licik di hutan. Selamat menonton!